Tamu dari Gurun Pasir Jilid 21 Kalau ia tidak mengeluarkan perkataan sesombong itu, barangkali ia tidak mengalami kekalahan begitu cepat dan begitu mengenaskan Karena perkataannya yang menyakiti hati itu, telah membuat Lim Tiang Hang naik pitam Siapa lantas menjawab sambil ketawa, di dalam rimba persilatan daerah Tionggoan Aku si orang Shilin meski belum terhitung apa, tapi buat menghadapi orang semacam kau ini Rasanya masih cukup tenaga untuk membuat kau jatuh tidak bisa bangun lagi Kalau tidak percaya, coba sambuti seranganku ini Sekonyong-konyong kakinya menjejak tanah, badannya melesat tinggi ke atas dan kedua tangannya dipentang melancarkan serangan Tapi sebelum mengenakan sasarannya, mendadak ia rubah dan diputar demikian rupa, sehingga merupakan satu serangan secara langsung Tapi serangan yang ditujukan ke pelbagai jurusan bagian jalan darah Tian Chao Sun Chu yang mengira diserang dari depan, segera pentang tangannya yang lebar, untuk menyambuti serangan tersebut Tapi ia kecele, sebab Lim Tiang Hang mendadak menghilang dari depan matanya dan sudah memutar ke belakang dirinya Dengan kecepatan bagaikan kilat, tangannya menepok jalan darah Hang Buwee Kiat dan Ceng Cio Kiat Tian Chao Sun Chu tahu bahwa dirinya kena dikibuli oleh anak muda itu, segera putar tubuhnya dan balikan tangannya Walaupun dia sudah berlaku gesit, tapi ternyata masih agak terlambat, sebab di atas pundaknya sudah kesambar oleh serangan tangan Lim Tiang Hong Sehingga dirasakan sakit dan kesemutan Jago dari daerah barat itu menjadi kalap Dengan metu dan rambut berdiri serta mulut berteriak, ia menerjang lawannya Lengan tangannya yang luar biasa panjangnya, dalam waktu sekejapan saja sudah melancarkan serangan tidak kurang dari 20 kali Menghadapi serangan secara nekat itu, Lim Tiang Hong tidak sudi menyambuti dengan kekerasan, maka terpaksa ia mundur, tindak Tapi Tian Chao Sun Chu agaknya dapat menduga maksud lawannya Ia tidak memberi kesempatan sama sekali, terus menyerang secara kalap, sehingga beberapa kali membuat dirinya sendiri dalam keadaan sangat berbahaya Selagi pertempuran berlangsung dengan sengitnya, mendadak terdengar suara ledakan hebat Kemudian dia disusul oleh suara jeritan dan tubuh Tian Chao Sun Chu yang pendek gemuk Seolah-olah balon besar mumbul ke atas setombak lebih dan kemudian meluncur turun kerumputan Tidak kecewa Tian Chao Sun Chu menjadi jago kenamaan di daerah barat Meski terjatuh dari atas setinggi satu tombak lebih, ia masih bisa menolong dirinya dengan jalan jumpalitan dan kemudian berdiri tegak lagi Tapi mulutnya telah menyemburkan darah hitam, badannya terhuyung-huyung Dengan mat mendelik ia berkata sambil menuding Lim Tiang Hong, bocah, kau tunggu saja hutangmu satu kepalan tangan ini, cuwon besarmu nanti akan menagih kembali Setelah berkata demikian, mulutnya menyemburkan darah matang lagi dan kemudian dengan badan terhuyung-huyung ia menghilang dari depan mat Lim Tiang Hong Setelah merubuhkan lawannya yang kedua, Lim Tiang Hong sendiri juga merasa darahnya bergolak, lekas ia atur kembali jalan pernapasannya untuk memulihkan kekuatan tenaganya Dalam keadaan demikian, paderi berkerudung itu mendadak sudah berada di hadapannya, dengan suara seram ia berkata padanya Bocah, aku beritahukan padamu, bukannya aku si orang siim hendak berlaku kejam Karena kesatu kau adalah anaknya Holok Syuyusu, sudah tentu aku tidak dapat membiarkan kau hidup lebih lama lagi di dalam dunia Dan kedua setan tua dalam gua di gurun pasir itu, sudah pasti ada meninggalkan pesan apa terhadap kau Maka ini berarti, kalau aku tidak bunuh mati kau, kaulah nanti yang akan membunuh mati aku Lim Tiang Hong membuka matanya lebar dan memancarkan sinar yang menakutkan, lalu berkata dengan nada dingin Kalau begitu kau inilah itu orang yang mendapat sebutan manusia buas nomor satu di kolong langit itu Ayahku pernah berkata padaku, kalau aku menghadapi orang itu, ia minta aku memberi sedikit kelonggaran padanya Karena ayahku sendirilah yang hendak membereskan persoalannya denganmu Maka selama itu, meski aku sudah menduga bahwa kau inilah mungkin ada itu orang yang dikatakan oleh Suhu Namun aku masih membiarkan kau hidup sampai sekarang ini Tapi malam ini keadaannya sudah berlainan, aku terpaksa harus menjalankan tugas yang dibebankan oleh Suhu Untuk membuat pembersihan terhadap perguruan titik dua Kalau di waktu yang lalu, mungkin Pek Tok Huimo akan merasa sedikit jeri mendengar perkataan dan keterangan Lim Tiang Hong itu Tapi malam itu tidaklah demikian halnya, karena ia sudah mempelajari ilmu Tatmokeng dan lainnya lagi Selain daripada itu, ia juga sudah menyaksikan dengan mati kepala sendiri Bagaimana dengan susah payah Lim Ting Hong baru berhasil merubuhkan dua musuhnya yang tangguh Sekalipun ia mempunyai kekuatan tenaga dalam melebih manusia biasa, tapi sedikit banyak pasti terpengaruh juga Kesempatan sebaik itu, sudah tentu ia tidak akan melepaskan begitu saja Maka seketika itu ia lantas membuka kerudungnya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak Aku si orang siim selamanya tidak suka unjukkan wajah asliku Tapi karena malam ini ada merupakan hari terakhir bagi hidupmu Maka sebelum kau meninggalkan dunia ini, biarlah kau lihat dengan seksama Nanti jika kau menghadap kepada Giam Loong, Raja Akhirat, supaya dapat mengatakan bagaimana wajahnya orang siim itu Kejumawaannya ini, sesingguhnya sangat melewati batas Pada saat itu, Lim Ting Hong baru mendapat kesempatan untuk menyaksikan wajah petok huimo yang sebenarnya Ia itu ternyata merupakan satu wajah yang menyerupai hantu Matanya-nya lebar, hidungnya melengkung, dua giginya menonjol keluar seperti caling Memang tepat kalau mendapat sebutan manusia buas Menggunakan kesempatan itu, Lim Ting Hong telah mengatur pernapasannya Meski hanya dalam waktu sangat singkat, tapi ia dapat merasakan bahwa saat itu sekalipun bertempur dengan manusia buas itu Belum tentu akan kalah Namun demikian, sedapat mungkin ia coba berusaha untuk mengulur waktu, agar tenaganya pulih seluruhnya Tapi petok huimo tidak memberi kesempatan padanya Mendadak ia simpan ke rudungnya dan kembali berkata sambil tertawa puas Bocah, mari kita turun tangan sudah ku beri kesempatan begitu lama padamu Ini merupakan suatu keuntungan besar bagimu, masih hendak menunggu apa lagi? Lim Ting Hong meski hatinya panas, tapi masih bisa menindas perasaannya Hanya dengan sepasang matanya ia memandang musuhnya, siapa segan menjawabnya Petok huimo semakin menggila, sambil mendorong tangannya ia berkata Kalau kau masih hendak mengatakan apa, kau boleh ucapkan sembelari bertempur Mengapa kau berdiri saja seperti patung? Lim Ting Hong menggunakan ilmunya sem-sem pohokat Lompat menyingkir ke samping, tapi tidak membalas menyerang Petok huimo agaknya sudah dapat menduga hatinya Lim Ting Hong Mendadak ia melompat tinggi, menyecar dengan pelbagai serangan Sebagai seorang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam sangat hebat Dan mempunyai macam ilmu silat, maka setiap serangannya mengandung kekuatan tenaga yang sangat hebat Kini Lim Ting Hong tidak dapat tinggal diam lagi Ia segera keluarkan seluruh kepandainya, balas menyerang Ia merasa bahwa petok huimo yang sekarang, memang Jauh berbeda dengan petok huimo yang dulu pernah ia hadapi Bukan saja kekuatan tenaga dalamnya sudah mendapat banyak kemajuan Gerak tipu setiap serangannya juga sangat aneh dan ukar diduga Kadang bahkan dicampuri dengan ilmu golongan Buddha Setelah bertempur cukup lama, ia benar merasa berat Dengan tanpa dirasa, ia sudah mundur berulang Mendadak terdengar suaranya petok huimo Bocah, jika kau masih menyayangi jiwamu Sekarang kita boleh hentikan pertempuran ini Dan kau harus menjura di hadapanku dan mengaku aku sebagai ayahmu Selanjutnya kau harus bersumpah akan menjadi anggau tatian cukau Tak usah kau omong besar dengan kepandainmu seperti ini Belum tentu mampu menundukan tuan mudamu Haha belum mau mengalah? Coba sambuti lagi seranganku ini Serhembusan angin dingin bagaikan taufan Menyambar badan Lim Tiang Hong Karena kecepatannya angin itu Membuat lawannya tidak mendapat kesempatan untuk menyingkirkan diri Buk angin taufan itu seolah-olah membentur suatu benda dan kemudian buyar Lim Tiang Hong nampak terhuyung-huyung dan mundur tiga tindak Di bawah kakinya terdapat tanda bekas kaki sedalam setengah tuan Bocah, pukulan tadi barangkali tidak cukup keras Sekarang cobalah rasakan sekali lagi Kembali hembusan angin yang mengandung kekuatan hebat mengulung dirinya si anak muda Lim Tiang Hong merasa gusar Segera kedua tangannya dikepalkan Kemudian dipentang Lalu menyambuti serangan tersebut Sebentar kemudian terdengar suaranya ring Lama mengema di sekitar gunung Lim Tiang Hong mundur dua tindak Begitu pula Pak Tok Huimo juga mundur dua tindak dengan wajah pucat pasi Dalam hatinya mulai jari Ia sungguh tidak menduga bahwa pemuda di hadapannya itu ada mempunyai kekuatan tenaga dalam begitu hebat Mendadak ia maju lagi, lalu mementang kedua lengannya Dalam waktu yang sangat singkat, ia sudah melancarkan serangannya sampai kali Di antara berputarnya kepalan dan menerunya angin santer Sesosok bayangan orang nampak melesat tinggi ke atas Bayangan itu berputaran di tengah udara bagaikan gangsing Kedua tangannya bergerak-gerak menghalau sambaran angin Sehingga serangan Petok Huimo yang begitu hebat tidak berdaya mencapai maksudnya Itu adalah gerakan Lim Tiang Hong yang tengah menghadapi Petok Huimo yang tidak ada taranya Meski malam itu hawa dingin dan meresap ke tulang Tapi dua orang yang sedang bertempur sengit di puncak gunung itu Seolah-olah tidak menghiraukan hawa dingin itu Seng waktu berjalan tanpa dirasa dan orang ang sedang bertempur sengit itu juga tidak tahu Entah berapa lama mereka bergulat secara matian itu Kini, di sebelah hufuk timur sudah kelihatan sinar kemerah-merahan seng surya Sudah memancarkan sinarnya ke muka bumi Juga mulai menyinari kedua orang yang tengah bergulat antara mati dan hidup itu Di satu pihak adalah seorang laki tinggi besar dengan wajahnya yang seram buas Di lain pihak adalah seorang pemuda tampan Tapi saat itu sudah nampak pucat pasi dan letih sekali Setelah bertempur dalam waktu dua jam Ternyata Pek Tok Hui Mo masih belum mampu merubuhkannya Apalagi membunuh mati Lim Tiang Hong, nafsunya semakin berkobar Dalam kalapnya, ia coba melakukan serangannya yang terakhir Serangan itu ada lebih dasyat dan lebih hebat daripada yang terdauluan Sehingga tempat sekitar lima tombak persegi telah diliputi oleh angin kuat Di pihaknya Lim Tiang Hong, kita nampak ia berdiri tegak Rambut di kepalanya berkibar-kibar tertiup angin yang keluar dari serangan Pek Tok Hui Mo Sedang di atas wajahnya yang pucat, nampak kemerah-merahan dan kedua tangannya perlahan diangkat sampai ke dada Tatkala serangan Pek Tok Hui Mo yang dasyat menggempur padanya Mendadak ia mengeluarkan suara keras Kedua tangannya dibalik Dari telapak tangannya meluncur keluar hawa dari siantian Chin Ie Hyekeng yang dapat menghancurkan benda itu Boom kedua kekuatan tenaga dalam mereka saling beradu, hingga menimbulkan ledakan sangat hebat Kemudian, kita lihat tubuh Pek Tok Hui Mo yang tinggi besar, nampak terpental tinggi dan jatuh sejauh kira satu Pembak Ketika kakinya menginjak tanah, mulutnya mengeluarkan darah hitam Sedang di pihaknya Lim Tiang Hong, ia nampak berputaran di tengah udara Akhirnya melayang turun sejauh kira satu tombak lebih, dari mulutnya pemuda itu juga mengeluarkan darah segar Dengan demikian, duanya telah terluka parah Bocah, hari ini kalau bukan kau yang mampus, biarlah aku yang mati Demikian suara Pek Tok Hui Mo berseru Dan badannya yang tinggi besar segera melesat ke tengah udara, kedua tangannya dipentang Kali ini ia melakukan serangannya dengan menggunakan ilmu kanakim Kong Sin Chiang yang sudah lama menghilang dari dunia rimba persilatan Lim Tiang Hong juga nampak beringas Dengan badan menengadah ke atas, ia balas menyerang dengan ilmunya Sian Tian Chi Net Hiei Kang Kembali terdengar suara ledakan hebat Lim Tiang Hong segera rubuh terjengkang, mulutnya mengeluarkan darah segar Sedang badannya Pek Tok Hui Mo juga lantas kehilangin imbangan dan jatuh terguling ke dalam rerumputan lebat Sian Tian Chin Il Hiei Kang dan kanakim Kong Sian Chiang Sama merupakan ilmu dari golongan Hian Bun dan golongan Buddha yang sudah lama menghilang dari rimba persilayan Sama merupakan ilmu yang menjadi kekuatan, tidak ada taranya Karena dari semula Lim Tiang Hong dapat didikan dasar dari golongan Hian Bun yang menggunakan kebenaran Selain daripada itu, juga banyak pengalaman mujijat Sehingga membuat dirinya menjadi seorang luar biasa meski ia pelajari ilmunya itu hanya Dalam waktu yang amat singkat, tapi kalau dibanding dengan Pek Tok Hui Mo Harus diakui bahwa ia masih unggul setingkat Oleh karena ia habis menghadapi dua musuh tangguh, sehingga kekuatan tenaganya banyak berkurang, sudah tentu sangat merugikan padanya Sebaliknya dengan Pek Tok Hui Mo, meski kekuatan cukup sempurna, tapi dari permulaan ia telah pelajari ilmu silat dari golongan sesat yang umumnya cuma mengutamakan keganasan Meski ia berhasil, tapi kalau berhadapan dengan kekuatan tenaga murni dari golongan kebenaran, akhirnya harus tunduk juga Menurut perhitungan yang wajar, ia tidak dapat memenangkan Lim Tiang Hong Tapi karena sebab yang tersebut di atas tadi, maka duanya jatuh dan terluka parah Angin gunung meniup sepoi-sepoi Suasana kembali menjadi sunyi Tidak antara lama, badan Pek Tok Hui Mo nampak bergerak-gerak dan perlahan nampak berdiri Dengan badan sempoyongan ia memanggil-manggil, Lim Tiang Hong Lim Tiang Hong, kah sudah mampus atau belum? Mendadak Lim Tiang Hong lompat bangun dan menjawab sambil perdengarkan tawanya Iblis, cuan mudamu tidak akan mampus HMM ada suatu hari kau pasti binasa di tanganku Jangan kau terkebur siapa yang akan mati di tangan munasib kita masih belum dapat ditentukan Dalam keadaan tidak berdaya, keduanya cuma bisa saling adu mulut sambil berdiri tanpa bisa bergerak Mendadak Pek Tok Hui Mo berseru, bocah, kemana ibumu? Apakah ia ke Hong Hong Cai? Huh bukankah kau sudah siakan padanya? Apa perlunya menanyakan dia lagi? Aih, sungguh kau ini tidak mempunyai tanggung jawab Haha, manusia yang tidak mengenal keluarga sendiri semacam kau ini apa masih bisa menghelai nafas? Aku tanya padamu kemana istrimu pergi? Di mana putra dan putrimu sekarang berada? Kau, ternyata ada lebih kejam dan lebih buas daripada binatang serigala Mendadak Pek Tok Hui Mo ketawa terbahak-bahak Bocah, tepat sekali apa yang kau katakan Aku si orang siim, sebetulnya mempunyai rumah tangga yang berbahagia, tapi sekarang menjadi berantakan, memang benar tidak ubahnya sebagai binatang Lim Tiang Hong heran mendengar perkataan itu Tapi pada saat itu, ia telah dapat lihat bahwa iblis itu sudah pentang kedua tangannya Dengan metu beringas, setindak demi setindak mendekati dirinya Sedang mulutnya mengeluarkan perkataan dengan nada gemas, siapa yang harus disalahkan? Ya, siapa yang harus disalahkan? Semua adalah garanya kau binatang anak haram ini Lim Tiang Hong terperanjat Diam ia kerahkan tenaganya, seketika ia merasakan di dadanya, ternyata ia sudah terluka parah, hingga dia mengeluh Ia anggap bahwa kali ini sulit sekali terlolos dari tangannya iblis buas itu Tapi setiap orang yang menghadapi kematian, kadang timbul kekuatan yang didorong oleh keinginan hidup Begitulah keadaannya Lim Tiang Hong pada waktu itu Dengan secara tiba dalam otaknya timbul suatu pikiran Seolah-olah ada suara yang mengisiki telinganya, keluarkanlah pedangmu Dengan cepat ia hunus pedangnya Dengan pedang gemerlapan yang disinari oleh matahari pagi itu Ia berkata sambil menuding pek tokwimu Sekarang dirimu sudah terluka parah, tapi aku tidak akan membunuh mati kau Biar bagaimana, pada suatu hari aku pasti suruh kau merasakan tajamnya pedang tuliong kiam ini Ketika matah pek tokwimu kebentrok dengan ujung pedang tuliong kiam yang tajamnya luar biasa itu Dengan tidak dirasa telah mundur dua tindak Di wajahnya terkilas suatu perasaan aneh Itu adalah suatu sikap dan perasaan dari paduan rasa gusar dan rasa jari Sekejap dia nampak tercengang, kemudian dengan kera, tiba lantas putar tubuhnya dan lari turun gunung Lim Tiang Hang mengeluarkan keringat dingin Ia masukkan lagi pedangnya Keadaannya pada waktu itu sudah letih sekali Mungkin untuk mengangkat pedang saja sudah tidak mempunyai cukup tenaga Pertarungan hebat yang dilakukan hampir satu malam suntuk, ini telah berakhir Tiga musuh kuat dari dunia Kang Ou yang jarang mendapatkan tandingan Juga sudah dirubuhkan satu persatu Tapi, kemenangan Lim Tiang Hang itu didapatkan dengan susah payah Hingga kini ia telah merupakan orang sakit yang susah bergerak Kalau di waktu datangnya tadi ia ada begitu gesit gerakannya Kini telah berubah seperti merayap Baru berjalan beberapa tindak Matanya dirasakan berkunang-kunang Kakinya hampir tergelincir Pada saat demikian itu Di antara warna hijaunya rumputan tiba tertampak warna merah Ternyata ia Adalah seorang wanita berpakaian merah dengan pedangnya di punggung Siapa lari ke arahnya Wanita itu mengenakan pakaian yang khas buat muridnya Ban Cheong Nyo Nyo Itu sudah diketahui oleh Lim Tiang Hang dan kini dalam keadaan tidak bertenaga sama sekali Sudah tentu tidak mampu menghadapinya Mengingat dirinya sebagai orang laki dan seorang pemimpin partai besar Harus ditawan oleh seorang wanita Bukankah merupakan suatu hal yang sangat memalukan Juga akan meninggalkan titik hitam dalam lembaran sejarah partai Hong Hang Tai Yang tidak dapat dihapus untuk selama-lamanya Ketika nampak wanita itu makin lama makin dekat Dalam keadaan cemas Kepalanya dirasakan pening dan kemudian rubuh tanpa sadarkan diri lagi Baru saja Lim Tiang Hang rubuh Wanita baju merah itu sudah tiba ke puncak bukit dan memanggil padanya dengan suara nyaring Kongcu Kemudian dengan gerakan sangat gesit Ia meluncur dan memayang tubuh Lim Tiang Hang yang sudah tidak ingat orang lagi Ia mengurut jalan darahnya Hingga pemuda itu perlah-lahan membuka matanya Ia terperanjat Ketika dapatkan dirinya berada dalam pelukan Bu E Hyang Itu pelayan ibunya ketika masih menjadi nyonya pektok huimo di lembah Lon Biao Kok Dalam herannya ia lantas menegur Enci Bu E Hyang, kau ada baik saja Tanda petik Bu E Hyang anggukan kepala dengan wajah muram Dari mulutnya Inbu Moheng aku dapat dengar Bahwa kau telah bertemu dengan seorang musuh kuat yang tidak ada taranya Oleh karena aku kuatir kau menemukan bahaya Maka malam aku berangkat kemari Bagaimana dengan lukamu? Apa tidak halangan? Lim Tiang Hang gelengkan kepala Diam ia atur pernapasannya Di bagian dada ia rasakan satu perasaan nyeri Yang hampir membuat ia pingsan lagu Ia lantas menghela nafas Menyaksikan keadaan Kongcu-nya Bu E Hyang segera dapat tabu bahwa pemuda ini terluka parah Dengan tanpa sadar, air matanya mengalir keluar dan katanya dengan suara perlahan Kongcu, mari aku gendong kau turun gunung untuk mencari tempat lebih dulu supaya kau dapat merawat lukamu Lim Tiang Hang anggukan kepala Tapi ia menolak digendong oleh Bu E Hyang Ia berdiri dengan badan sempoyongan ia coba berjalan Tapi belum berapa tindak Sudah hampir rubuh lagi hingga Bu E Hyang buru memayang padanya dan berkata dengan hati cemas Di sini toh tidak ada siapa, apa salahnya aku gendong Bukankah di Lon Biao Kok dulu aku sudah pernah gendong kau? Ia tidak tahu bahwa keadaan sekarang dan pada saat itu sudah berlainan Dulu, ketika di lembah Lon Biao Kok, kekuatan dan tenaga Lim Tiang Hang masih utuh Kalau ia mau digendong oleh Bu E Hyang, itu tidak lain daripada main sandiwara saja Tapi kini ia sudah menjadi pemimpin satu partai besar Kalau sampai digendong oleh seorang wanita, bukankah akan membuat buah tertawaan orang? Tapi buat Bu E Hyang yang tidak perdulikan itu semua Ia lantas berjongkok dan paksa gendong dirinya Lim Tiang Hang, di bawah turun gunung Tiba di bawah gunung, matahari sudah mendoyong ke barat Karena akan berjalan di jalan raya, Lim Tiang Hang minta diturunkan dari gendongannya Bu E Hyang menurut Setelah diturunkan dari gendongannya, ia bimbing padanya berjalan Karena lukanya, perjalanan Lim Tiang Hang itu dilakukan amat berat sekali Jalan sekian lama, baru mencapai jarak kira tiga li, namun napasnya sudah tersengal-sengal Bu E Hyang sangat gelisah, ia hendak menggendong lagi, tapi Lim Tiang Hang menolak Dengan demikian, terpaksa melanjutkan perjalanannya seperti merayap Jalan tidak berapa lama, dari jauh tertampak sebuah bangunan, dari dalamnya memancarkan sinar lampu Bu E Hyang menarik napas lega, ia lalu berkata, syukurlah di depan sana ada terdapat rumah orang Tapi ketika sudah berada dekat, bangunan itu ternyata ada sebuah kuil Di atas pintunya terdapat papan yang tertulis dengan huruf emas Cheng T.O.U.R.M. Bu E Hyang mengetok pintunya Dari dalam segera tertampak keluar seorang Biksuni yang masih sangat muda Biksuni itu mengamat-amati Bu E Hyang sejenak, lalu berkata sambil rangkapkan kedua tangannya Entah ada keperluan apasya cuma malam mengunjungi kuil kami? Kita enci dan adik berdua karena kemalaman di tengah jalan, ingin minta menumpang meninap satu malam saja di kuil ini Jawab Bu E Hyang Biksuni ini mengawasi Lim Tiang Hang sejenak, baru berkata pula, harap jauh ya tunggu sebentar Nanti peni hendak minta perkenan suhu lebih dulu Biksuni itu masuk lagi, tidak antara lama ia kembali dan berkata, suhu minta Ji Wiyai masuk ke dalam Bu E Hyang bimbang Lim Tiang Hang masuk ke pendopo Kuil itu tidak besar, tapi di dalamnya teratur rapi dan bersih Di dalam pendopo, ada duduk seorang Biksuni tua Ketika dua orang itu tiba di dalam, Lim Tiang Hang sudah tidak kuat berdiri lagi hingga jatuh memperah di lantai, mulutnya menyemburkan darah, hampir saja ia pingsan lagi Bu E Hyang tidak keburu memberi hormat kepada Biksuni tua itu, ia buru memberi pertolongan lebih dulu kepada Lim Tiang Hang Biksuni tua itu tetap menyaksikan semua kejadian itu dengan sikap dingin, begitu pula Biksuni yang muda Ia berdiri di samping laksana patung, agaknya tidak terpengaruh sama sekali perasaannya terhadap kejadian yang dihadapannya Biksuni tua itu membuka matanya kemudian berkata dengan perlahan sambil memuji nama Buddha, iblis timbul dari hati, dosa dibuat oleh diri sendiri Bu E Hyang dengan perasaan cemas mengurut-urut jalan darah Lim Tiang Hang, sama sekali ia tidak perhatikan perkataan Biksuni tua itu Biksuni tua itu kembali berkata dengan menghela nafas Lautan sengsara tidak ada tepinya, kembalilah ke pantai Tanda petik Kali ini Bu E Hyang dapat dengar dengan tegas, tiba ia berpaling sembelari berkata, adikku ini terluka parah, mohon belas kasihan Amcu tolonglah berikan tempat menginap untuk satu malam saja Tanda petik Biksuni tua itu berdiri perlahan sambil membuat men biji tasbehnya dan berkata, si ecu boleh mengasuh sebentar Silahkan melanjutkan perjalananmu lagi Dalam tempat suci ini, aku sebetulnya tidak ingin terlibat dengan segala urusan dunia Kang Ou Bu E Hyang melengak Sekarang sudah begini malam, sedang luka adikku ini ada begini parah Apakah Amcu tidak menaruh kasihan, untuk memeringinap satu malam saja Bukan Pini tidak kasihan, juga bukan karena takut kepada itu Nenek Ban Ciong Melainkan di tempat suci ini, sesungguhnya tidak boleh dikotori oleh darah Bu E Hyang masih hendak memohon, mendadak Lim Tiang Hang berdiri dengan badan sempoyongan Kemudian berkata sambil ketawa panjang, aku Lim Tiang Hang ada satu laki Bukan karena hendak menyingkiri musuh, juga bukan karena hendak perlindungan orang Perlu apa banyak bicara dengannya, mari jalan Dengan gerak kaki sempoyongan, ia berjalan keluar Mendadak nampak berkelebatnya satu bayangan orang Biksuni muda tadi lompat keluar dari kamarnya Kemudian menghadang di hadapan Lim Tiang Hang sambil berseru Lim Siao Hiap, harap suka tunggu dulu sebentar Lim Tiang Hang terperanjat Ia membuka matanya, baru dapat lihat bahwa Biksuni muda itu ternyata adalah Gou Hang Ing dari Kun Lun Pei Saat itu, terdengar pula suaranya Biksuni tua itu sambil memuji nama Buddha Kiranya adalah Tu Liyong Kong Chulim Siao Hiap Ini sungguh gegabah dan sudah berlaku kurang hormat sekali Setelah berdiam sejenak, ia berkata pula Siao Hiap bukan cuma terluka parah saja, bahkan sudah kena racun, apakah? Titik Matanya mengawasi Bwe Hiang, ia tidak melanjutkan perkataannya lagi Gou Hang Ing lalu perkenalkan Biksuni tua itu kepada Lim Tiang Hang Ini adalah supaya ku yang bergelar Liao Win Su Hu Lim Tiang Hang buru memberi hormat Tapi dicegah oleh Biksuni tua itu seraya berkata Sekarang jangan memakai banyak peraturan Biarlah peni periksa Luka Kong Chulim Siao dulu Ia lalu minta Lim Tiang Hang merebahkan dirinya di pembaringan Kemudian membuka bajunya Jamur Chiok Lyong Chie Chi yang disimpan dalam saku dalamnya Mendadak tumpah keluar Liao Win mengambil sebuah, diendus sejenak Lalu diamat-amatinya Kemudian berkata, On Mi Tsu Hu Jika dugaan pini tidak keliru Ini barangkali adalah jamur Chiok Lyong Chie Chi Yang pernah tersiar ramai dalam rimba persilatan Sini benar banyak pengalaman Memang betul dugaan Sinsie Saat itu, Wee Hyang dan Gou Hang ingu repot mengumpulkan jamur yang jatuh berserakan di lantai Liao Win dengan para segirang berkata Kalau ada mempunyai obat mujijat seperti ini Tak usah khawatir tidak dapat menyembuhkan luka Kong Chu Ia segera suruh Lim Tiang Hang makan empat buah Kira beberapa menit kemudian Dixunitua itu mendadak ulur tangannya Dengan kecepatan bagaikan kilat menotoki beberapa bagian jalan darah di badan Lim Tiang Hang Selesai itu, ia pimpin duduk padanya Kemudian tempelkan telapakan tangannya ke bagian jalan darah Beng Bun Hiat Sambil duduk semedi, ia salurkan kekuatan tenaga ke dalam tubuh Lim Tiang Hang Karena mengeluarkan tenaga terlalu banyak Hampir saja kekuatan tenaga dalam Lim Tiang Hang termusnah seluruhnya Untung ia telah makan rupa barang mujijat hingga masih dapat bertahan Setelah ia makan jamur mujijat itu dan diberi kekuatan tenaga dalam oleh Liao Win Kekuatan tenaga murninya yang sudah hampir buyar telah terkumpul pula Hingga dalam tempo yang sangat singkat Di atas kepalanya nampak hawa putih seperti kabut tipis Di tengah kabut putih itu lapat tertampak selapis sinar merah Liao Win yang sedang menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke tubuh Lim Tiang Hang Telah dikejutkan oleh kekuatan luar biasa dari tubuh anak muda itu Ia buru tarik kembali tangannya Ketika ia membuka matanya Telah dapatkan anak muda itu masih dalam keadaan duduk bersemedi Liao Win Dam telah kagumi kekuatan anak muda itu Pantas dalam usia demikian muda sudah menjegoi dunia Kang O Tidak antara lama lagi, Lim Tiang Hang sudah lompat bangun Kembali ia mengucapkan terima kasih kepada Liao Win Yang sudah memberi pertolongan padanya Weeh yang menyaksikan Lim Tiang Hang sudah pulih kembali kesehatannya Merasa heran dan girang Ia menghampiri sambil berkata Kongcu, kau sudah sembuh betul Terhadap perhatiannya bekas pelayan ibunya itu Lim Tiang Hang merasa sangat terharu Sudah tidak menjadi halangan Terima kasih atas perhatian Enci Demikian ia menyatakan terima kasihnya Kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Mahasa Demikian ia berkata Mendadak dapat lihat Liao Win dan Gou Hang ing mengawasi dirinya Hingga parasnya merah seketika Tiba-tiba Liao Win menanya padanya Jika dugaanku tidak keliru Nona ini barangkali adalah muridnya Ban Chiong Nyo Nyo dari Leng Hang Weeh yang tidak menduga akan ditanya demikian Dalam kagetnya, kini ia baru ingat apa sebabnya Bik Suni tua itu tadi tidak menerima Lim Tiang Hang Dugaan Amcu memang benar Tapi Siauliei cuma terhitung setengah murid saja Daripadanya demikian jawabnya Apa artinya ucapanmu ini? Siauliei sebetulnya pelayan lohe e hujin Setelah hujin disiasiakan oleh Tian Chu Kau Kau Chu Lantas kabur ke Leng Hang Bekerjasama dengan Ban Chiong Nyo Nyo Untuk maksud tertentu Liao Win anggukan kepala Ia berkata sambil menghela nafas Dengan demikian Dunia Kang Ou yang sudah banyak urusan Akan bertambah ramai lagi Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Lim Tiang Hang Dengan kepandaian dan kekuatan Kong Chu Bagaimana bisa terluka demikian parah Selain daripada itu juga sudah terkena racun paling berbisa Kim Chan Chiong Tok dari golongan Ban Chiong Nyo Nyo Lim Tiang Hang lalu menuturkan apa yang telah terjadi atas dirinya Sehabis menuturkan dengan perasaan agak heran Ia menanya Liao Win, Bo Am Pue pada saat ini sudah merasa sehat Sedikit pun tidak ada tanda yang aneh Bagaimana Am Chu dapat menduga pasti Kalau Bo Am Pue kena racunnya Ban Chiong Nyo Nyo? Jikalau orang yang kena racun itu Segera mengetahui bahwa dirinya terkena racun Ini bukan terhitung suatu kepandaian luar biasa Sejustru inilah keistimewaannya racun Ban Chiong Nyo Nyo itu Tapi bagi orang dalam atau yang tahu rahasianya Begitu lihat sudah dapat tahu Ia berhenti sejenak Matanya melirik ke arah Bue E Hyang Lalu berkata pula Barusan ketika kalian masuk ke dalam kubil ini Pini kira kalian adalah orang dunia Kang Ong biasa Karena gemar pipi licin sehingga terkena racun Menurut penuturan Kong Chu tadi Pasti adalah perbuatan In Bu Mo Heng setelah kau kalahkan Memang dengan secara mudah sekali Ia dapat melepaskan bisanya Melalui mulut tular sutra yang terdapat di ujung pedangnya Racun dari ulat Kim Chan ini Merupakan racun yang paling berbisa Tidak usah dimasukkan dari mulut Atau langsung mengenakan tubuh Sedikit saja masuk dari lubang hidung Sudah sangat berbahaya Apa dia terkena racun ulat Kim Chan Tanya Bue E Hyang kaget Ia buru menghampiri Lim Tiang Hang Dan mengamat-amati dengan seksama Benar saja di atas alisnya Terdapat sinar emas Namun tidak tertampak nyata Meski ia bukan murid Ban Cheong Nyo Nyo Tapi pengetahuan biasa dari perguruan nenek itu Sedikit banyak sudah dapat memahami Ia tahu bahwa racun dari ulat sutra emas ini Ini adalah yang paling jahat Jika tidak dipunahkan oleh orang yang memeliharanya sendiri Tidak dapat disembuhkan Maka seketika itu air matanya lantas mengalir bercucuran Sebaliknya dengan Lim Tiang Hang Ia tetap tenang saja Sedikit pun tidak merasa khawatir Aku justru tidak percaya Apa ia bisa berbuat terhadap diriku Demikian ia berkata Dengan kekuatan dan kepandayan yang dipunyai oleh Lim Siao Hiap Sudah tentu tidak perlu merasa takut terhadap racun itu Tapi Siao Hiap juga tidak boleh abaikan begitu saja Malam ini harap mengasur dulu Besok ini coba akan mencari daya upaya lagi Berkata Liao Win Sutai Pada saat itu Gou Hang Ing sudah menyediakan kamar untuk Lim Tiang Hang dan Bue E Hyang Malam itu dilalui tanpa kejadian apa Setelah mengasur satu malam Esok pagainya Lim Tiang Hang sudah pulih seperti sedia kala Ia mencari Liao Win Sutai di ruangan sembayang Dik Suni Tua itu bersama muridnya ternyata sudah selesai sembayang pagi Melihat Lim Tiang Hang, Dik Suni Tua itu lantas berkata padanya Sambil rangkapkan kedua tangannya Pini ada sedikit permintaan yang agak sulit Ingin minta bantuan kekuatan tenaga dari Siao Hiap Harap Siao Hiap tidak akan menolak Silahkan Amcu perintahkan saja Asal Bo Am Pue E memang ada itu kemampuan Sudah tentu bersedia membantu jawabnya Lim Tiang Hang sambil membalas hormat Kalau begitu, di sini aku ucapkan terima kasih lebih dahulu Kemudian ia ajak Lim Tiang Hang ke belakang kuil Di sana terdapat sebuah lapangan Liao Win Sutai lalu perintahkan pada muridnya mengambilkan pedang Gou Hang Ing segera mengambil dua buah pedang Diberikan kepada suhunya Liao Win mengambil sebilah Sebilah lagi diberikan kepada Lim Tiang Hang Semelari berkata, sudah lama Pini mendengar ilmu Tu Liyong Kiam Hoa Ciptaan Bu Cheng Kiam Hek Menjagoi di dunia Kang O Maka Pini ingin minta Siao Hiap memberi petunjuk beberapa jurus saja Lim Tiang Hang melengak Ia tidak tahu apa maksudnya Bik Sunit Tua ini mendadak-hendak mengadu pedang dengannya Kiranya Liao Win Sutai ini adalah sucianya Tai Hieto Tiang dari Kunlunpei Dengan Amcu yang lama dari kuil ini Masih pernah sahabat juga setengah guru Oleh karena ia mengagumi ilmu pedang golongan Hian Bun Amcu itu sering datang ke kuil untuk minta pelajaran Tapi Amcu Tua itu adatnya sangat aneh Meski dirinya mempunyai kepandayan ilmu golongan Buddha yang sudah Tidak ada taranya dan ilmu pedang yang sangat tinggi Tapi belum pernah menginjak kaki di dunia Kang O Juga tidak pernah menerima murid Sebaliknya dengan Liao Win Bik Sunit yang adatnya aneh itu merasa sangat suka Bahkan datang ke gunung Kunlunsan sendiri Minta supaya Liao Win diijankan menjadi murid Chiang Bunjin Kunlunpei Oe Liyong Chu adalah seorang berhati lapang Ia juga tahu benar bahwa Chiang Tua Amcu ini tinggi sekali ilmu kepandayanya Maka dengan senang hati terima permintaannya Belum lama Liao Win menjadi muridnya Chiang Tua Amcu Chiang Tua Amcu yang beradat aneh itu lantas menutup meta Dengan demikan hingga ia menjabat kedudukan ketua dari partai Chiang Tua Karena ia belajar belum lama, banyak pelajaran yang tidak begitu penting Hanya dapat dipahami dari kitab peninggalan suhunya Selain daripada itu, ia juga jarang terjun ke dunia Kang O Maka tidak mendapat kesempatan untuk bertanding dengan orang yang termasuk golongan kuat Oleh karena hendak mengetahui sampai di mana tinggi kepandayanya yang punyai Maka kini setelah berjumpa dengan Chu Liyong Kong Chu yang telah menjagoi dunia Kang O Sudah tentu ia tidak mau lepaskan begitu saja kesempatan yang baik itu Sambil memegang pedang kayunya, ia mempersilahkan Lim Tiang Hang membuka serangannya lebih dulu Lim Tiang Hang merasa biksuni tua ini, baik dari usianya maupun tingkatannya Ia sendiri terhitung tingkatan yang lebih muda Maka sambil membungkukan badan, ia terima baik permintaan biksuni itu Ia membuka serangannya dengan menggunakan tipu gerakan yang dinamakan Kang Hang Chakin atau Biang Lala Membentang Kemudian ujung pedang menggetar dan berubah menjadi lapisan pedang yang mengurung kepala biksuni itu Yang digunakan itu cuma pedang kayu, tapi di dalam tangannya, tidak ubahnya dengan pedang pusaka Oleh karena biksuni minta padanya mengeluarkan ilmunya Chu Liyong Kong Liyong Maka begitu membuka serangannya, ia menggunakan pembukaan diri ilmu pedang tersebut Liao Win Sutai menyaksikan ker pembukaan yang mengandung kekuatan serangan demikian dasyat Diam juga terkejut Meski cuma merupakan satu pertandingan persahabatan, tapi hal itu masih menyangkut nama baik golongan Cheng TOUP Maka ia harus melayani dengan sangat hati Pedang kain di tangannya nampak bergerak dan menotol ke tengah udara, mendadak tercipta suatu bentuk yang mirip dengan bunga teratai Dalam waktu sekejap saja, di udara seperti beterbangan lembaran bunga teratai, menyambuti lapisan pedang yang dilancarkan oleh Lim Tiang Hong Serangan dasyat yang dilancarkannya, begitu masuk ke dalam gulungan bunga teratai lantas buyar tanpa meninggalkan bekas Ilmu yang dinamakan Lian Tai Ket J. K. Kiam Hoat atau 12 jurus ilmu pedang bunga teratai, adalah suatu pelajaran rahasia yang tidak diturunkan kepada siapapun kecuali murid yang akan menggantikan kedudukan ketua atau pemimpin partai Cheng TOUP Dalam generasi partai tersebut, adalah generasi ke-9, Chen Simloni, yang paling mahir ilmu pedang itu, Big Suni itu pernah menggunakan sebilah pedang bambu, menjatuhkan 12 orang kuat dari partai Suat Sanpei Yang pada kala itu namanya sangat tersohor dan belum pernah menemukan tandingan di kalangan Keng Ong 12 jago dari Suat Sanpei itu, setiap orang mempunyai kepandainya sendiri yang dapat mengimbangi kekuatan ketua pelbagai partai persilatan pada masa itu Hingga dalam kalangan Keng Ong, 12 jago itu boleh mendapat gelar orang kuat nomor 1 Liao Im Sutai meski belum dapat mempelajari sari ilmu pedang itu sampai ke detil-detilnya, sudah cukup untuk memberi kesan kepada lawannya, bagaimana hebat dasyat dan luar biasanya ilmu pedang tersebut Lim Tiang Hang menghadapi ilmu pedang luar biasa dari golongan Buddha ini, semangatnya terbangun seketika dan segera mengeluarkan ilmu pedang dari Tu Liyong Keng Hang jurus kedua, yang dinamakan Kiam Ie Biao Hoa atau bunga berterbangan dalam bayangan pedang Dalam waktu sekejapan saja, di udara hanya tertampak pedang berterbangan, suara mengaungnya dua bilah pedang itu menggema di udara Semula, masih dapat dilihat bergeraknya kedua yang sedang bertanding itu, tapi pelahan hanya tertampak berkelebatannya pedang, tidak kelihatan bayangan orangnya Weeh yang meski tahu bahwa Lim Tiang Hang ada mempunyai kepandayan luar biasa, tapi ia belum tahu sampai di mana tingginya Waktu itu menyaksikan dengan matu kepalanya, baru tahu bahwa kongcunya itu bukan cuma hanya bernama kosong belaka Go Wing juga sudah lihat kepandayan Lim Tiang Hang Ia tidak heran akan kemahiran ilmu pedang pemuda itu Sebaliknya ia merasa bangga bahwa Liao Win Su Pei-nya mampu menandingi ilmu pedang Lim Tiang Hang Selain daripada itu, ia juga merasa heran Dengan sejujurnya, pada masa itu, memang tidak banyak jumlahnya orang yang mampu menandingi ilmu pedang Tu Liyong Keng Hang Pertandingan berjalan semakin seru Liao Win Su Tai keluarkan seluruh kepandayannya Ia mainkan ilmu pedangnya sampai tujuh kali Ia merasa bahwa ilmu pedang anak muda itu mengandung tekanan hebat Gerak tipunya sangat aneh Sesungguhnya merupakan ilmu pedang yang sudah tidak ada bandingannya Untuk menyingkirkan setiap serangannya, kadang dia harus menggunakan sampai rupa tipu serangannya Tapi justru demikian, hingga ilmu pedangnya mendapat banyak kamajuan Ia juga merasa bahwa anak muda itu agaknya sengaja memberi kesempatan padanya untuk menyempurnakan Setelah pertandingan itu berlangsung kira setengah jam, Liao Win Su Tai mendadak tarik kembali pedangnya dan berkata sambil rangkapkan kedua tangannya Kepandaya ilmu pedang Xiao Hiap benar bagaikan dewa yang menjelma saja Lonnie tidak sanggup menandingi Lim Tiang Hang segera lemparkan pedangnya dan menjawab sambil memberi hormat Justru Bo Am Pue lah yang tidak sanggup menandingi ilmu pedang Am Cu yang luar biasa itu Tidak usah Xiao Hiap merendahkan diri, mari kita beromong-omong di dalam Mereka lalu kembali ke pendopo Wee Hiang yang khawatirkan dirinya Lim Tiang Hang setiba di pendopo lantas menanya kepada Liao Win Su Tai Am Cu, numpang tanya Apakah Am Cu mempunyai daya upaya untuk memusnahkan racun dalam tubuhnya? Liao Win mengawasi padanya sejenak Setelah berpikir, ia lantas menjawab Justru inilah yang Pini sedang pikirkan Dengan kekuatan tenaga dalam yang Lim Xiao Hiap punya Dengan bersemedi tiga hari saja sudah cukup untuk mengeluarkan racun itu dari dalam tubuhnya Tapi bersemedi secara demikian, sedikit pun tidak boleh mendapat gangguan Maka hal itu baik dilakukan di sini ataukah pulang ke Hang Hang Tai? Kalau dilakukan di sini memang ada baiknya Sebab Lonnie dapat bantu menjaga Tapi, keadaan dunia Kang Ou pada dewasa ini sedang gawat Jikalau orangnya Ban Chiong Nyo Nyo atau Hang Lui Po datang mencari onar Benar menjadi sangat sulit Wee Hiang yang mendengar keterangan itu mendadak berseru Sebab menurut pengetahuannya, barang siapa kena racun golongan Ban Chiong Nyo Nyo Walaupun orang itu kuat tenaga dalamnya Sedikitnya juga harus membetulkan waktu X sama dengan hari Baru dapat mengeluarkan racun dari tubuhnya dengan menggunakan kekuatan tenaga dalamnya Sedangkan Liao Win mengatakan cuma memperlukan waktu tiga hari saja Bagaimana ia tidak heran? Nona sudah terhitung orang Ban Chiong Nyo Nyo Sudah tentu tahu kalau racun semacam ini harus meminjam darah manusia untuk sementara waktu Untuk menunjang keluar racunnya Tapi keadaan badan Lim Siao Hiap sangat berlainan dengan orang biasa Dalam tubuhnya seperti ada mempunyai tenaga yang mampu menahan racun Walaupun racun itu masuk ke dalam tubuhnya Tapi tidak menjalar sampai ke dalam darah Kemarin Pini telah memeriksa sendiri Racun ini ternyata cuma berada di satu sudut Dengan menggunakan sedikit waktu saja Dapat menggunakan kekuatan tenaga murni dalam tubuhnya untuk mengeluarkan racun tersebut Demikian Liao Win memberikan keterangannya Jika Am Chu tidak keberatan, baik Bo Am Puei rawat diri di sini saja Waktu tiga hari tidak terhitung lama Bo Am Puei pikir tidak nanti bisa begitu Kebetulan ada musuh yang datang kemari kata Lim Tiang Hong Liao Win Sutai sebagai ketua satu partai persilatan Kepandaiannya juga sangat tinggi Ia bukan seorang penakut Meski ia tidak suka mencampuri urusan dunia Kang O Tapi terhadap Lim Tiang Hong yang berjiwa besar dan berhati luhur Ia merasa sayang dan kagum Maka ia telah mengambil keputusan Supaya Lim Tiang Hong rawat diri dalam kubilnya Begitulah ia segera terima baik permintaan si anak muda Itu Karena Lim Tiang Hong tidak ingin Bo Am Puei yang nanti Akan mendapat susah dari Lo Hei E Hu Jin Maka ia suruh pulang lebih dahulu Tapi Bo Am Puei yang sejak berkenalan dengan Lim Tiang Hong di Lembah Lon Biao Kok Sudah tertarik olehnya dan kemudian karena ia harus mengikuti jejak Lo Hei E Hu Jin hingga satu sama lain tidak bertemu lagi Namun demikian, tapi pikirannya tetap tidak dapat melupakan Begitulah karena perhatiannya terhadap Lim Tiang Hong ini Dulu pernah menolong jiwanya si pengemis Metu Satu dan selanjutnya memberi pertolongan kepada Lim Tiang Hong ketika dibikin rubuh tidak ingat orang oleh Yan Jiye Dan kini setelah mengetahui bahwa Kong Chunya itu kena racun yang paling berbisa serta perlu mendapat perawatan seksama Bagaimana ia dapat meninggalkan begitu saja? Aku bukan murid sebenarnya dari Ban Chiong Nyo Nyo Kalau aku berada di sana, itu semetu karena hubungannya dengan Lo Hei E Hu Jin Jika Kong Chou perlu merawat diri karena racun, bagaimana aku dapat meninggalkan begitu saja? Sekalipun hal ini nanti diketahui oleh Hu Jin, ia juga tidak akan sesalkan demikian jawabnya Bu E. Hyang Lim Tiang Hong melihat Bu E. Hyang bertekad hendak menunggu padanya, ia tidak berkata apa lagi Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Liao Win Sutai, kalau Am Chu tidak keberatan, biarlah sekarang Bu E. Hyang hendak mulai Liao Win berbangkit, ia antar Lim Tiang Hong ke suatu kamar yang bersih dan sunyi Ia diminta duduk di atas bantalan dan memberitahukan padanya Kera bagaimana harus mengeluarkan racun itu dari dalam tubuhnya Lalu ia menutup pintu dan jendela kamar tersebut Mulai hari itu, Lim Tiang Hong mulai bersemedi untuk tiga hari lamsnya Sedang Liao Win Bu E. Hyang dan Gou Hong Ing dengan bergiliran menjaga setiap hari dan malam untuk melindungi keselamatannya Bab 52 Waktu tiga hari, sebetulnya sangat pendek sekali Tapi dalam waktu yang amat singkat itu, di dunia Kang Ong ternyata telah terjadi perubahan besar Gunung bongsan yang agung dan megah, karena pertempuran matian antara Lim Tiang Hong dengan Pak Tok Wimo Telah menarik banyak perhatian orang kuat dari rimba persilatan Orang Hang Hang Tai, karena mendengar kabar bahwa Lim Tiang Hong dengan seorang diri untuk menepati janji Telah bertempur dengan In Bu Moheng dan Pak Tok Wimo secara bergiliran, sehingga kedua belah pihak terluka parah Tapi sebegitu lama masih belum kelihatan pulang, maka segera mengutus orangnya untuk mencari jejaknya Sehingga Gin Xie Xiu sendiri juga memerlukan datang ke gunung bongsan itu Dari pihaknya murid Ban Chiong Nyo Nyo yang sudah lama mengandung maksud hendak menghinakan diri Lim Tiang Hong Malam itu setelah In Bu Moheng kalah di tangan anak muda itu Tapi dengan diam telah melepaskan racun ulat sutranya Telah menduga pasti bahwa Lim Liang Hang yang akan berhadapan dengan Pak Tok Wimo dan Tia Chao Sun Chu dari Hang Lui Po tentu Akan kalah atau terluka parah Hingga mereka itu diam telah mengumpulkan banyak kawan yang mengintai di sekitar gunung bongsan Dan hendak memberi pukulan terakhir apabila Lim Tiang Hong balik dari gunung tersebut Selain daripada itu, Tia Chao Sun Chu yang kalah di tangan Lim Tiang Hong Juga memberitahukan juga hal tersebut kepada orangnya Hang Lui Po Yang bersembunyi di daerah Tiong Goan Supaya mengirim orangnya yang kuat untuk membantu Pak Tok Wimo Karena dengan lenyapnya Lim Tiang Hong dari dunia Ini berarti mengurangi satu rintangan bagi maksud Hang Lui Po yang hendak menguas air rimba persilatan daerah Tiong Goan Oleh karenanya, maka di sekitar gunung bongsan yang selama itu biasa sunyi sepi Kini telah berkumpul banyak orang kuat yang mencari jejaknya Lim Tiang Hong Tapi, meski sudah dicari di seluruh pelosok, ternyata tidak didapatkan dirinya pemuda gagah itu Ini sangat mengherankan, karena tidak kelihatannya turun gunung, tapi juga tidak diketemukan bangkainya Maka itu, mereka telah mencari sampai ke daerah bawah kaki gunung Mari kita balik kepada Liao Win Sutai, Bwe E Hyang dan Gou Hang Sejak Lim Tiang Hong mulai bersemedi untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya, perasaan mereka sangat tegang Karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting Apabila dalam waktu tiga hari itu, Lim Tiang Hong sampai dikejutkan atau terganggu, akan merupakan penyesalan untuk selama-lamanya Terutama Bwe E Hyang, yang menaruh perhatian istimewa terhadap diri Lim Tiang Hong Ia tahu benar kekejaman dan keganasan Inbu Moheng Ia tentu tidak mau tinggal diam, sebelum mendapat kepastian bahwa korbannya itu sudah binasa Kuil Cheng TOUM terpisah tidak jauh dari gunung bongsan cepat atau lambat Wanita kejam itu pasti akan dapat mencari sampai situ Satunya pengharapan ialah, waktu tiga hari itu dapat dilewatkan dengan selamat Hari pertama dan hari kedua dilalui dengan selamat Sebentar kemudian mulai menginjak hari ketiga Pada waktu senja di hari ketiga itu, apabila tidak terjadi apa maka selamatlah jiwa Lim Tiang Hong Malam itu, adalah Gou Hong ing yang mendapat giliran menjaga Jago betina dari partai Kun Lun Pai ini Sejak kematiannya The Hong yang menjadi suheng tapi juga kekasihnya Ludeslah semua pengharapannya Maka ia lantas mensucikan diri di kuil Cheng TOUM itu Namun demikian, ia belum pernah lupakan maksudnya Maksudnya hendak menuntut balas atas kematian kekasihnya Maka meskipun, ia sudah sucikan diri, tapi masih belum mencukur rambutnya Liao Win Sutai juga tahu maksudnya Ia tidak mendesak padanya, malah memberi pelajaran banyak ilmu kepandaian keturunan Cheng TOUP Yang selama itu masih dirahasyahkan Lim Tiang Hong pernah melepas budi terhadap ia dan suhengnya Karena itu ia harus membalas budi itu dan inilah merupakan satu kesempatan yang baik baginya untuk membalas budi Maka selama Lim Tiang Hong bersemedi itu, ia melindungi dengan sangat hati Malam itu, ia meronda ke depan dan ke belakang kuil Setelah tidak ada melihat apa yang mencurigakan, baru balik menjaga depan kamar Lim Tiang Hong Tapi segala sesuatu memang bisa saja terjadi Setelah ia balik ke tempat penjagaannya, mendadak di atas kuil terdengar suara orang lewat Dalam kagetnya, ia lantas lompat ke atas genteng dan segera dapat lihat empat wanita berbaju merah Berdiri berbaris di atas genteng Kalian siapa? Apa maksud kalian datang ke sini? Demikian ia menanyanya Seorang di antaranya, satu wanita pertengahan umur, melayang di hadapannya dan menjawab sambil tersenyum Aku adalah Ibu Moheng, anak muridnya Ban Cheong Nyo Nyo dari Lam Hong Kedatangan kita ini adalah hendak menjumpai Am Chu Diam Gou Hong Ing terkejut, tapi ia berkata, sejak suhu sucikan diri, sudah tidak mencampuri urusan duniawi, juga belum pernah menemui tamu dari luar Apabila di waktu malam seperti ini, sebetulnya bukan waktunya untuk bertamu Jika kalian pasti hendak menjumpai padanya, harap suka datang esok hari saja Suhu ini benar pandai bicara, barangkali itu bukanlah sebabnya berkata wanita setengah umur itu sambil tertawa Tidak menemui tetamu dari luar, apakah ini dapat mengganggu orang lain? Kalau Am Chu memang tidak suka menemui tetamu luar, bolahkah kita yang masuk menjumpai padanya? Dalam kuil yang mesum ini, tidak ada apa-apanya yang patut dilihat Kalau kalian tidak ada lain urusan, silahkan pergi dari sini Terus terang kita beritahukan padamu, ada seorang pengkhianat dari golongan kita, kabarnya sudah berada di dalam kuil ini Kita tahu benar bahwa Cheng T.O.P. selamanya tidak suka campur urusan orang lain, mengapa kini hendak ikut campur dalam pertikaian ini? Menurut pikiranku, sebaiknya Suhu mengizinkan kita membawa pulang pengkhianat itu Gong Hang Ing terperanjat mendengar perkataan itu tapi ia segera menjawab Meskipun Cheng T.O.P. tidak suka mencampuri urusan orang lain, tapi juga tidak mengizinkan orang luar berbuat sembarangan di tempat ini Di sini tidak ada murid pengkhianat Ban Chiong Nyo Nyo seperti apa yang kau katakan Aku minta kalian sebaiknya lekas meninggalkan tempat ini Wanita setengah umur itu parasnya berubah seketika, sambil terdengarkan suara ketawa dingin Ia berkata, Budak yang pandai memutar lidah, kau berani menggila di hadapanku, Inbu Moheng Kemudian ia perintahkan kepada kawannya, segera geledah Empat wanita baju merah itu, masing lantas menghunus pedangnya dan terpencar menjadi dua rombongan Maka melompat turun dari genteng dan lari menuju ke dalam kuil Gong Hang Ing merasa gelisah, sambil membentak, ia gunakan pedangnya untuk menahan bergeraknya dua wanita baju merah Tapi dua yang lainnya sudah turun ke bawah Tiba kekuatan angin menghembus keluar mendesak dua wanita itu balik kembali Berbareng dengan itu, dari dalam pendopo terdengar suara memuji Buddha Kemudian dia disusul oleh munculnya seorang biksuni tua seraya berkata dengan tenang Kawanan penjahat dari mana, begini malah mengacau tempat suci? Dua wanita berbaju merah itu sudah terdorong mundur beberapa tindak oleh hembusan angin tadi Selagi hendak maju lagi, tiba terdengar Ibu Moheng, kamu balik semua Kemudian ia berkata kepada biksuni tua itu, Sinie tentunya adalah amcu kuil ini, Liao Win Sutai Aku yang rendah adalah Ibu Moheng, kini hendak minta pertolongan Sinie Karena mendapat kabar bahwa murid pengkhianat gelolongan kita, Wee Hyang, dengan menggendong Cu Liong Kong Cu yang terluka parah, telah masuk ke kuil ini Maka mohon supaya Sinie mengizinkan kita sekalian membawa pulang padanya, agar tidak membuat kotor rumah berhala amcu Sambil tersenyum, Liao Win Sutai menjawab, bagaimana andai kata pinia tidak mengizinkan Kalau demikian halnya, maka jangan sesalkan kalau murid Ban Chiong Nyo Nyo akan bertindak dengan bantuan orangnya Apakah sudah yakin benar bahwa kau dapat mengusir pini? Dengan alis berdiri Ibu Moheng segera menghunus pedangnya, kemudian berkata pula sambil ketawa dingin, dari pedang Kim Chan Kiamini Mari kita lihat siapakah yang lebih unggul Liao Win Sutai cuma pejamkan metu dan rangkapkan kedua tangannya, tapi tidak menjawab Pada saat itu, dari jauh tiba terdengar suara siulan panjang berulang Di waktu malam sunyi seperti itu, suara itu kedengarannya semakin menyeramkan Liao Win terperanjat, begitu pula dengan Ibu Moheng, segera mereka alihkan pandangan matanya ke arah datangnya suara tadi Tidak antara lama, beberapa sosok bayangan hitam lari dengan pesatnya, sekejap saja sudah berada di depan kuil Mereka ternyata ada laki berpakaian seragam baju kulit warna merah Orang itu ketika di depan kuil dan melihat di atas genteng ada orang, lantas mengeluarkan suara tertawa yang menyeram Kemudian lompat ke atas genteng Dengan metu mengawasi Ibu Moheng, satu di antaranya lantas berkata sambil ketawa tembrang Murid Ban Chiong Nyo Nyo, benar seperti hantu saja, ternyata sudah mendahului kita datang kemari Tidak salah, nonamu memang benar sudah lebih dahulu datang kemari Tapi, apakah kalian kira ada? Mempunyai cukup kekuatan untuk menghadapi Cheng Teo Upei Perkataan wanita itu benar sangat jahat Ia sengaja menggunakan perkataan hendak mengadu domba orang Hang Lui Po dengan Bik Suni tua itu Supaya orang Hang Lui Po itu bertarung dengan Liao Win dan ia sendiri dapat kesempatan untuk menyerbu ke dalam Rombongan orang Hang Lui Po itu dipimpin oleh Pak Kek Suncu Di antara mereka terdapat Tio Cik, Li Seng, Sikra Lengan Panjang dan lainnya lagi, yang lebih dari 10 orang Adatnya Pak Kek Suncu ada sangat aneh Walaupun di pihaknya sendiri ada mempunyai kekuatan cukup Tapi ia tak mau peduli perkataan Ibu Moheng yang bersifat mengadu domba Malah dengan tindakan lebar ia menghampiri Ibu Moheng sembelari berkata Apakah ucapanmu ini benar? Apakah menanya kepada orang tawanan? Jaga baik padanya dulu Yang lainnya, lekas pergi geledah ke dalam demikian suncu itu perintahkan orangnya Dengan lantas 4 atau 5 orang lompat ke atas genteng menjaga Ibu Moheng Sedang yang lainnya lari serambutan menuju ke dalam kuil Mendadak Liao Win sutai lompat turun dan menghadang di hadapan mereka Sambil memuji nama Buddha, Bik Suni tua itu berkata Hai, manusia durhaka, kalian semua jangan bergerak Apakah kalian kira bahwa Cheng Teo Pei sudah tidak ada orangnya? Tio Chit segera pentang 5 jari tangannya Dan menyerang sembelari berseru Bangsat tua, apakah mencari mampus? Kemudian terdengar suara tertahan Tio Chit yang melakukan serangan dengan tiba dan bersikap garang itu Mendadak sempoyongan Mundur sampai 5 tindak Mulut dan hidungnya mengeluarkan darah Ternyata ia sudah dibikin terpental oleh kekuatan tenaga dalam Liao Win Yang mempunyai daya memukul balik kepadanya Beberapa kawan Tio Chit pada berseru kaget Sedang di lain pihak Kembali terdengar suara bentakan keras Ternyata Inbu Moheng yang dijaga oleh beberapa orang Hang Lui Po Saat itu juga sudah bergerak Sebagai murid kepala Ban Chiong Nio Nio Di dalam dunia Kang O, Inbu Moheng terkenal dengan kekejaman dan keganasannya Hingga jarang yang berani mengganggu padanya Sudah tentu saja ia tidak mau dihina demikian rupa oleh orang Hang Lui Po Maka seketika lantas menggerakkan pedang ulat sutranya Dengan secara berbareng ia melakukan dua serangan Serta merta dua orang Hang Lui Po jatuh rubuh tidak bangun lagi Pak Kek Sun Chu tidak menyangka bahwa dalam waktu sekejapan saja Telah kehilangan dua jiwa orangnya sedang yang satu terluka parah Dalam gusarnya, ia lantas ketawa terbahak Kemudian berkata dengan suara keras Hutang uang bayar uang, hutang jiwa bayar jiwa bereskan dulu iblis wanita ini Sedang ia sendiri lantas lompat melesat ke arah Liao En, Li Seng dan Sikra Lengan Panjang segera menyerang Berbareng kepada Inbu Moheng Sejak Ban Chiong Nyo Nyo berserikat dengan Lok Hei E Hu Jin Memang sudah kandung maksud hendak menguasai dunia rimba persilatan daerah Tionggoan Kemudian mendengar kabar bahwa Hang Lui Po dari barat Sudah mulai pentang sayapnya ke daerah Tionggoan Bagi ia, ini merupakan satu kabar yang menggirangkan Sebab meski Hang Lui Po kekuatannya dan pengaruhnya sangat besar Tapi hendak menguasai rimba persilatan daerah Tionggoan Bukanlah suatu hal yang mudah Dan inilah saatnya bagi Ban Chiong Nyo Nyo untuk pentang sayapnya Kelak setelah pertempuran hebat antara pihak Hang Lui Po dan rimba persilatan daerah Tionggoan terjadi Sudah tentu kedua pihak banyak jatuh korban Dengan demikian, orang golongan Ban Chiong lantas turun tangan Untuk memungut keuntungan Dengan adanya maksud itu Maka untuk sementara mereka tidak mau kebentrok dengan Hang Lui Po Barusan karena dalam keadaan sengit dan mendongkol In Bu Mo Heng sudah membinasakan dua orangnya Hang Lui Po Tapi kini setelah pik berannya tenang kembali Ia baru merasa bahwa tindakannya tadi agak keterlaluan Dan ketika ia melihat Li Seng dan si keralengan panjang maju menyerang Ia segera geser kakinya dan berkata kepada mereka sambil tertawa Sekarang masih belum waktunya untuk mengadu jiwa Mengapa tidak arahkan tujuan kita ke maksud kita yang utama Dan setelah itu kita nanti masih mempunyai kesempatan untuk membuat perhitungan Bukan? Li Seng yang sifatnya buas Tidak mau perdulikan itu semua Ia lantas menjawab sambil ketawa nyengir Apa kau ingin kabur? Jangan harap Sehabis berkata, ia melancarkan serangannya bertubi-tubi Yang di arah semua merupakan jalan darah yang mematikan Sedang si keralengan panjang juga segera turun tangan membantu kawannya Dikeroyok oleh dua orang In Bu Mo Heng sangat gelisah Bukan karena takut Melainkan khawatir kalau Lim Tiang Hang yang sedang terluka tertangkap oleh orang Hang Lui Po Sebab ia tahu benar kekuatan dan kepandainya Lim Tiang Hang Jika pemuda itu berhasil ditawan dan dibawa ke Lim Hang Dengan diberikan racun yang dapat melupakan dirinya sendiri Ia akan merupakan satu tenaga kuat bagi golongan Ban Chiang Apalagi ibunya, Lo He E Hu Jain dan sahabat karibnya, Yan Jie Semua berada di Lim Hang Bukankah akan merupakan satu trio yang paling baik Oleh karena memikirkan itu, maka ia berkelahi sambil sering mengawasi ke bawah Ia dapat lihat Pak Kek Sun Chu sedang menggempur Yao Win Sutai dengan senjata payungnya Sedang orangnya lagi mengawasi di sekitarnya, tapi tidak bergerak Malam Ita Rembulan memancarkan sinarnya yang terang-benerang Suasana pegunungan yang sunyi, kecuali suara beradunya senjata tajam Tidak terdengar suaya apa lagi Dalam keadaan demikian, di atas bukit mendadak muncul seorang nenek tua baju hitam Bersama seorang wanita pertengahan umur yang berpakaian sangat heboh Keduanya dengan gerak kaki sangat ringan, lari menuju ke kuil Cheng Teo Urem Terdengar suaranya wanita pertengahan umur itu berkata, benar aneh, mengapa kita sudah kariubekan Seantara gunung, tidak dapat menemukan kaucu dan bocah ini Lalu terdengar suaranya nenek tua itu, kepandaian kaucu sudah tidak ada taranya Barangkali tidak sampai mengalami kejadian apa, tapi bocah itu, pasti sudah ditolong dan dibawa kabur oleh orang lain Dia baru ini sudah menjabat kedudukan ketua Hong Hong Tai Orang bawahannya juga tidak sedikit jumlahnya Eh, siapa yang sedang bertempur itu? Mari kita pergi lihat, mungkin bocah itu sudah dipegat orang Dua orang itu masing kerahkan seluruh kepandaiannya lari cepat Dalam waktu sekejap saja sudah berada di depan kuil Mereka berdua tidak turut campur tangan hanya mengitari tembok kuil Kemudian lompat naik ke atas dinding tembok dan terus melayang turun dan masuk ke pendopo Keadaan dalam kuil sunyi dan gelap, tidak tertampak lilin yang menyala Nenek tua sepakaian hitam perdengarkan suara tertawanya yang seram Lalu berkata, segala ilmu mengelabdobi mata orang semacam ini Apa kau kira dapat mengelabdobi matanya aku Hiopanpo? Sian Nio, kau lihat, aku duga dalam kamar itu pasti ada apanya Wanita berpakaian heboh itu menyahut sambil ketawa terkekeh-kekeh Pandangan matamu, tentu tidak akan salah lagi Cepat kakinya menotol terus meluncur ke kamar tersebut Mendadak berkelebatan sinar gemerlapan, dua batang pedang meluncur dari dalam kegelapan Langsung menikam ke arah wanita pertengahan umur itu Berbareng dengan itu, terdengar pula suara bentakan orang Siapa begitu berani mati mengacau tempat suci ini? Wanita berpakaian heboh itu ternyata mempunyai kepandayan cukup tinggi Dalam keadaan tidak berjaga, ia masih berlaku tenang menghadapi serangan lawan dari tempat gelap itu Hanya dengan kibaskan lengan bajunya ia menahan pedang lawannya Kemudian badannya melesat tinggi sampai Kaki, kemudian melayang turun lagi dan balas menegur Budak Hina, kau berani membokong Sian Nio, lekas letakan pedangmu Orang yang menyerang dari tempat gelap itu adalah Bue E Hyang dan seorang biksuni muda yang menjaga kamar di mana Lim Tiang Hang bersemedi Bue E Hyang yang dapat mengenali bahwa dua orang yang datang itu adalah Lakciu Sian Nio, selir kesayangannya Tian Chu Kau Chu, bersama Hiu Panpo dari daerah Biao Chiang, parasnya pucat seketika Tapi pada saat itu ia sudah tidak hiraukan jiwanya sendiri, dengan suara dingin ia berkata Di sini adalah tempat suci Cheng TOU M, bukannya Tian Chu Kau, sebaiknya kau jangan banyak tingkah Lakciu Sian Nio yang terkenal kejam, buas dan ganas, ketika dimaki dengan perkataan pedas Meski dalam hati merasa mendongkol, tapi sebagai seorang kejam yang banyak akalnya, lantas perlu nak Budi bahasanya, sambil bersenyum ia berkata Bagus kiranya kau sudah kepincuk oleh Kong Cumu sehingga tidak pandang mata lagi padaku Lekas beritahukan padaku, dia sekarang ada di mana? Ada Sesuatu hal yang sangat penting, aku hendak bicarakan dengannya Dwee Hei yang terus mengikuti Loh Hei Hei Hu Jin, sudah tentu ia kenal baik wataknya si Glenik itu Ia juga tahu kalau ia sedang dipancing olehnya Maka ia lantas berlagak gila, siapa yang kau maksudkan? Di sini kecuali Amcu dan muridnya, tidak ada orang ketiga Kalau kau hendak cari Amcu, carilah padanya di luar Ia sedang bertempur dengan orangnya Hang Lui Po Lak Ciu Sian Hio juga tahu kalau berlagak bodoh Maka seketika itu lantas menjadi gusar dengan cepat ia loncat maju dan menyambar pergelangan tangannya Dwee Hei Yang yang tidak menduga sama sekali, hampir saja tertangkap olehnya Biksuni muda yang di samping Dwee Hei Yang, dengan cepat menyerang dengan pedangnya Kalau Lak Ciu Sian Hio tidak tarik tangannya, pasti ia akan terluka Tapi sebagai orang yang berkepandayan cukup tinggi, ketika terancam oleh pedang Biksuni muda itu Ia segera balikan tangannya dia menerpok ke arah pedang, sedang kakinya lantas menendang Dwee Hei Yang menggunakan kesempatan itu untuk lompat mundur lima kaki Kemudian melancarkan serangannya dengan gerak tipunya yang paling ganas Lak Ciu Sian Hio agaknya dapat kenali gerak tipu serangannya Dwee Hei Yang Pasti juga sudah berada di sana Dwee Hei Yang saat itu sudah nekat benar, dengan pedang ia menyerang pula, tidak menghiraukan perkataan Lak Ciu Sian Hio Lak Ciu Sian Hio menggusar sambil perdengarkan suara ketawa dingin Ia lalu berkata, dengan kepandayan seperti ini, kau berani bertingkah di depannya besarmu, kau benar sudah bosan hidup lagi Lalu ia kibaskan lengan bayunya, menghalau serangan pedang Dwee Hei Yang Lengan baju itu mengeluarkan hembusan angin dingin, menggulung-gulung badan Dwee Hei Yang Hingga belum berapa jurus, Dwee Hei Yang sudah keteter mundur Biksuni muda itu melihat Dwee Hei Yang keteter, segera maju menyerang dengan pedangnya Tapi ia lupa bahwa di sebelah sana masih ada Hiopanpo yang berdiri menonton Nenek tua itu telah menggunakan kesempatan baik itu, dengan kecepatan bagaikan kilat, menerjang ke dalam kamar Waktu itu sudah kira jam pagi, juga boleh dikata merupakan saat yang paling kritis Jika pada saat itu membiarkan Hiopanpo memasuki kamar dan membuat kaget Lim Tiang Hang Maka tamatlah sudah riwayatnya jago muda itu Pada saat demikian, dari tempat gelap itu mendadak meluncur satu kekuatan dasyat yang tidak terwujud, mendesak mundur Hiopanpo Karena hebatnya desakan itu, meskipun Hiopanpo mempunyai kepandayan dua ilmu Hiai Kang, juga tidak berani berlaku gegabah Lekas ia menyambuti dengan tangannya dan ia sendiri lantas lompat mundur Tak kala ia membuka matanya, segera dapat lihat seorang tua berjenggut putih bagaikan perak, berdiri di depan kamar Hiopanpo yang hampir semuanya kenal orang kuat dari golongan putih maupun hitam, tapi ternyata tidak mengenali orang tua itu Mungkin karena suara bentakan yang ramai tadi, hingga orang yang bertempur di atas genteng pada lompat turun dan semua menuju ke pendopo Dalam ruangan pendopo yang sempit itu kini telah penuh manusia Lakqiu Sianyo pada saat itu juga sudah tarik kembali serangannya dan berdiri di samping Hiopanpo In Bu Moheng yang dapat lihat Bu Eh yang berdiri di depan kamar dengan pedang terhunus Lantas berkata sambil ketawa dingin, bagus kiranya kau budak hina ini bersembunyi di sini Kalau begitu si bocah itu tentunya juga berada di sini Pak Kek Suncu karena di pihaknya sendiri tambah dua tenaga kuat, hatinya semakin besar Maka ia lantas berseru dengan metu beringas, kalau benar bocah itu sembunyi dalam kamar ini, mari kita tangkap padanya lebih dulu Li Seng dan Sikra lengan panjang menyahut baik, dan kedua-duanya lantas bergerak menyerbu ke dalam kamar In Bu Moheng segera lintangkan pedangnya sembari membentak Tunggu dulu bocah itu adalah murid Ban Chiong yang menemukan lebih dulu Bagaimana kalian hendak turut campur tangan? Lakqiu Sianyo terhadap Lim Tianghang kecuali dianggap sebagai musuhnya Tian Chu Kau Juga masih ada mempunyai permusuhan pribadi karena hubungannya dengan Lok He Eh Hu Jin, maka ia segera maju menghampiri In Bu Moheng dan katanya, apakah murid Ban Chiong Nyo Nyo hendak menjadi pengawalnya? Kalau benar bagaimana? Apakah kalian hendak berlaku sewenang dengan mengandalkan jumlah orang kalian yang lebih banyak? Jika kalian mencoba menghalangi maksud kita, terpaksa kita berbuat demikian Haha, yang coba menghalangi maksud kalian barangkali bukan cuma pihak kita sendiri saja Saat itu Li Seng dan si Keralangan Panjangjang coba menyerbu ke kamar setelah melewati In Bu Moheng Sudah dibikin terpental sehingga jatuh bangun oleh Liao Win Sutai dan itu orang tua berjenggot putih Pak Kek Sun Chu dengan menenteng senjata payungnya, setindak demi setindak maju menghampiri Mungkin karena ia segan berhadapan dengan kaum wanita, maka ia tujukan kakinya ke arah orang tua berjenggot putih itu Selagi semua metode tujukan kepada mereka berdua, Pak Kek Sun Chu tiba keluarkan suara geraman hebat Payungnya diputar dan menyerang orang tua jenggot putih Tapi, sejenak setelah serbuannya itu, Pak Kek Sun Chu mendadak mundur lima kaki Sedang orang tua jenggot putih itu masih tetap berdiri di tempatnya tanpa bergeming Sebabnya karena tempatnya terlalu sempit, payung besi Pak Kek Sun Chu tidak dapat digunakan secara leluasa, sehingga percuma saja Dalam gusarnya ia lantas simpan senjata istimewanya itu dan dengan bertangan kosong ia menyerbu lagi Hil Pan Po mendadak berkata dengan suara nyaring, tunggu dulu di sini tempatnya terlalu sempit, sedang orangnya terlalu banyak Bukan satu tempat yang tempat untuk mengadu kekuatan Jika Chuan dan Nona suka, mari kita bertanding di luar In Bu Mo Heng segera menjawab, murid Ban Chiong Nyo Nyo yang pertama setuju usulmu ini Setelah itu lebih dulu ia menyingkir dengan mengajak empat kawannya Nyo Nya yang cerdik ini ada mempunyai perhitungan sendiri Barusan ia berusaha untuk mencegah orangnya Hang Lui Po supaya jangan sampai turun tangan terhadap Lim Tiang Hong Bukan karena ia hendak membela pemuda itu, melainkan ia bermaksud hendak menangkap hidup padanya Karena usul itu diajukan oleh Hil Pan Po, sudah tentu Pak Kek Sun Chu tidak dapat menolak Ia lalu perintahkan orangnya mengundurkan diri dalam ruangan sempit itu, menuju ke lapangan kosong, di depan kuil Liao Win Sutai lalu memberi pesan kepada Gou Hang Ing bertiga Kamu bertiga menjaga di sini, tidak boleh berlalu Suhumu akan menemui mereka Kembali ia anggukan kepala dan bersenyum kepada orang tua jenggot putih itu, kemudian berjalan keluar Karena ia tidak kenal orang tua jenggot putih itu, namun ia dapat menduga bahwa orang tua itu pasti adalah sahabatnya Lim Tiang Hong Sudah tentu ia tidak dapat memberi perintah terhadap orang luar menyuruh menjaga di situ atau keluar untuk melayani musuh Maka ia membiarkan orang tua itu mengambil keputusan sendiri Pada saat itu, orangnya Hang Lui Po dan muridnya Ban Cheong Nyo Nyo sudah berdiri di tempat masing, hanya Liao Win Sutai yang cuma seorang diri berdiri di tengah sambil rangkapkan kedua tangannya In Bu Mo Heng menimbang kekuatan masing pihak, ia merasa bahwa pihaknya sendiri yang paling lemah Sekalipun berserikat dengan Cheng T. O. U. Pei, juga belum tentu dapat mengimbangi kekuatan Hang Lui Po Tapi ia mempunyai senjata ampuh yang dibuat andalan, maka ia tidak khawatir Ia berusaha untuk mengulur waktu, maka terus berdiri sambil memegang pedangnya, ia tidak mau menantang lebih dulu Hang Lui Po dengan jumlahnya orang yang paling banyak bertempur di lapangan terbuka merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi mereka Hiu Pan Po melirik kepada Pak Kek Sun Chu, hingga Sun Chu itu lantas mengeluarkan senjata payung besinya dan terus menyerang Liao Win Sutai Liao Win Sutai dengan tenang menghunus pedangnya Tangannya bergerak senaknya Ujung pedang lalu memancarkan sinar yang menyerupai setangkai bunga teratai, melibat payung Pak Kek Sun Chu Pak Kek Sun Chu yang masih merasa penasaran karena tadi dalam ruangan sempit dengan mudah dibikin tidak berdaya oleh orang tua Jenggot Putih kini telah melancarkan serangannya begitu hebat Dalam waktu sekejapan saja sudah menghujani serangan tidak kurang dari kali Selagi Pak Kek Sun Chu bertempur dengan Liao Win Sutai, Lak Chiu Sian Liao juga sudah bergerak menyerbu Inbu Moheng Dengan tanpa banyak bicara, selir Tian Chu Kau Chu ini melancarkan serangannya dengan cepat dan hebat Inbu Moheng meski merupakan murid kepala Ban Chiang Nio Nio, tapi diserang secara mendadak Ia merasa kewalahan, lupa untuk balas menyerang Hiu Pan Po Dapat lihat orang penting sudah tertahan oleh orang pihaknya sendiri Ia lantas keluarkan suara tertawanya yang aneh, kemudian secara diam nyelundup ke kamar Tapi ia lupa, bahwa dalam kamar sunyi itu, masih ada seorang tua jenggot putih, yang kepandainya tidak dapat dijajaki Ia yang menjaga di sana, maka baru saja ia berada di pendopo, terdengar suara bentakan, lekas enyah dari sini Satu kekuatan tenaga yang sangat dasyat menyerangnya, seolah-olah angin puyuh menyambar padanya Hiu Pan Po kembali keluarkan suara ketawanya yang aneh, lalu menyambuti serangan itu dengan kekuatan tenaga dalamnya Sebentar terdengar suara nyaring Semua meja dan kursi dalam pendopo itu pada berterbangan, malah ada yang hancur berantakan Hiu Pan Po dengan rambut tautan dan wajah bagaikan setan, maju menyerang lagi Sepasang tangannya bergerak dan sebentar diputar laksana titiran, menyerang musuhnya Orang tua jenggot putih itu dengan bajunya yang gedombrongan, sebentar dikibaskan, sebentar digunakan untuk melibat atau menyerang Mengimbangi serangan hin Pan Po yang dilakukan secara kalap itu Nenek tua, kalau mau bertempur, mari kita bertempur di luar Di sini ada tempat berhala, bukan tempatnya bagaimu untuk mengganas berkata orang tua itu Apa kau kira aku takut padamu sahutnya si nenek? Dengan cepat ia keu air dari ruangan Tak kala ia berpaling, orang tua jenggot putih itu ternyata sudah membayang di belakang dirinya Yang saat itu juga sudah berada di luar pintu Pada saat itu, medan pertempuran sudah menjadi kalut keadaannya Karena orangnya Hang Lui Po juga sudah turut campur tangan membantu pihaknya Dalam keadaan kalut itu, mendadak terdengar siulan aneh Seorang nenek berambut putih, dengan tangan membawa tongkat bengkok Menyerbu dalam kalangan sembelari berseru, apakah kalian sudah gelas semua? Sedang tongkatnya digerakkan untuk memisah Ngu Moheng dan Lak Chiu Sian Nio Yang sedang bertempur sengit, hingga masih ngamundur lima kaki jauhnya Anak murid Ban Chiu Sian Nio Nio tidak ada permusuhan apa dengan Hang Lui Po Mengapa tidak bereskan bocah itu lebih dulu, sebaliknya baku hantam sendiri? In Bu Moheng menghampiri si nenek itu Di telinganya berbisik sejenak Nenek itu lantas berkata sambil delikan matanya, apakah sedang mengimpi? Orang kuat dari Hang Hang Chai sebentar sudah tiba di sini Kalau mereka itu tiba, jangan kata kau hendak tawan hidup Sedangkan hendak menjamah badannya sedikit saja sudah tidak gampang Lak Chiu Sian Nio kini sudah dapat kenali bahwa orang yang baru tiba itu adalah sumoynya Ban Chiong Nio Nio, Tian Bong Lolo Ia tahu bahwa nenek itu ada mempunyai ilmu yang dinamakan Tekli Tai Kek Bian Kang yang amat ganas Karena ia tidak setuju orangnya baku hantam sendiri, maka ia lantas berkata sambil ketawa Ucapan Lolo memang benar Dengan tanpa permisi lagi, ia lantas bergerak dan melesat ke dalam kuil Tunggu dulu aku sudah datang kemari, mana boleh aku membiarkan kau berbuat sesuka hatimu berkata Tian Bong Lolo sambil ketawa terbahak-bahak kemudian ia putar longkatnya dan melayang melalui atas kepala Lak Chiu Sian Nio Sebentar sudah berada di depan kamar Weeh yang kaget bukan kepalang ketika mengetahui siapa yang datang, diam ia mengeluh sendiri Ia tahu dengan kenekatan mereka bertiga, juga belum mampu menandingi kekuatan Tian Bong Lolo Tapi dalam keadaan terpaksa, sekalipun ia sendiri tidak dapat menandingi, juga harus melawan Maka dengan tanpa banyak bicara, ia lantas menyerang secara mendadak Setelah Weeh yang bergerak, kawannya itu Bik Suni muda, juga sudah bergerak bantu menyerang Tian Bong Lolo tidak menyikir atau berkelit, hanya menyapu dengan tongkatnya untuk menyambuti serangan mereka Hingga sebentar kemudian, dua batang pedang Weeh yang dan Bik Suni muda itu sudah patah dan dua orang itu terpental hampir jatuh di tanah Lak Chiu Sian Nio yang menyusul kemudian sudah mendahului Tian Bong Lolo terus masuk ke dalam kamar Hampir berbarengan pada saat itu, sesosok bayangan langsing, dengan kecepatan bagaikan kilat, juga lari menuju ke kamar Weeh yang bertiga sangat gelisah Dengan tanpa hiraukan keadaan sendiri, telah maju memburu, tapi sudah terlambat Dalam saat yang amat berbahaya itu, mendadak meluncur keluar hembusan angin hebat dan dua tangkai bunga teratai menyerang belakang diri Lak Chiu Sian Nio, berdua, hingga kedua-duanya terpaksa lompat ke samping Kiranya ia orang tua berjenggot putih itu dan Lia Win Sutai yang sedang bertempur sengit, mendadak dapat lihat Tian Bong Lolo, Lak Chiu Sian Nio, dan Nen Bumoheng bertiga menyerbu ke dalam pendopo siapa meninggalkan lawannya dan lari menuju ke dalam pendopo, untuk menghalangi maksudnya Lak Chiu Sian Nio dan Nen Bumoheng Tapi hanya dengan kekuatan Lia Win Sutai dan orang tua jenggot putih itu masih belum dapat merintangi datangnya begitu banyak orang yang hendak menyerbu ke kamar tersebut Di situ bukan saja terdapat Pak Kek Sun Chu, Hiu Pan Po dan lainnya yang sudah pada datang berkumpul di depan kamar, sedangkan empat wanita baju merah muridnya Ban Chiu Nio Nio, semua juga sudah berada di dalam pendopo Selain mereka, Tian Bong Lolo yang sudah memukul mundur Bue Hyang dan kawannya, juga sudah lantas menyerbu ke dalam kamar Dalam keadaan sangat kritis di situ, mendadak terdengar suara bentakan keras Seorang pengemis pincang dengan wajahnya yang berewokan, melayang turun dari atas genteng, seolah-olah malaikat yang baru turun dari langit, dengan tongkatnya menyerang Tian Bong Lolo Di samping itu, dua benda berkeredapan, dengan dibarengi oleh hembusan angin hebat mengulung Pak Kek Sun Chu dan Hiu Pan Po Lalu terdengar suara beradunya senjata yang amat nyaring, ternyata tongkatnya Tian Bong Lolo sudah beradu dengan tongkatnya pengemis pincang Sahabat, apakah kau tidak mencari keterangan dulu? Segala manusia semacam benda rongsokan, juga ingin mencari onar dengan orang Hang Hang Tai, benar tidak tahu diri Lagi pula, mengganggu orang dalam keadaan Kesusahan, apakah itu ada perbuatannya seorang gagah bentak si pengemis pincang dengan suara keras? Tian Bong Lolo setelah menyambuti serangan pengemis tadi segera mengetahui bahwa ia sudah menghadapi lawan kuat Apalagi setelah mendengar teguran pedas itu, lantas menjawab dengan senaknya Kau bangsa apa, berani merintangi tindakan nenekmu? Congkoan, kepala pengurus bagian luar, Hang Hang Tai, Tian Li Tui Hang atau si pengemis pincang, adalah aku ini Kemudian ia membentak dengan suara keras, yang ditujukan kepada orang banyak Kalian semua juga merupakan orang ternama dalam rimba persilatan Dengan perbuatan dan kelakuan seperti apa yang kalian unjukkan tadi, apakah tidak khawatir akan kehilangan muka? Jika hendak menguji kekuatan, kita boleh bertanding di tempat terbuka Pada saat itu, keadaan dalam pendopo sudah menjadi kalut Di luar kamar, di mana Lim Tiang Hang sedang bersemedi, dengan adanya Lia Wen Sutai dan itu orang tua berjenggot putih Serta Moe Kim Khao yang menjaga, sekalipun jumlahnya orang yang hendak datang mengganggu ditambah lebih banyak lagi Jadi tidak berdaya untuk menghadapi tiga jago itu Di lain pihak, Pak Kek Sun Chu yang mengandalkan jumlahnya orang, lantas timbul pikirannya hendak bersekutu dengan pihaknya Ban Cheong Nyo Nyo untuk menghadapi Hang Hang Cai Setelah mengambil keputusan demikian, ia lantas berkara sambil tertawa Sudah lama aku mendengar kabar bahwa di daerah Tionggoan ada partai yang dinamakan Hang Hang Cai, yang kepandayan Orangnya merupakan tersendiri Maka itu, aku kepingin sekali belajar kena dengan kepandayanmu itu Setelah itu ia lalu berkata dengan suara nyaring kepada Hiu Pan Po dan Lak Chiu Sian Himar Mari kita keluar Lebih dahulu ia melesat keluar Orang Hang Lui Po, karena pemimpinnya sudah terima baik tantangan lawannya, segera keluar semua mengikuti jejak pemimpinnya Orangnya Ban Cheong Nyo Nyo juga tidak mau unjukkan kelemahannya Begitulah segera terdengar perkataan Tian Bong Lolo Sudah lama aku si nenek tidak melakukan latihan gerak badan, hingga tulang dan ototku pada lemas Malam ini biarlah aku coba kekuatan pengemis pinjang ini, entah sampai di mana tingginya Sambil memutar tongkatnya ia juga lompat melesat keluar Sebentar kemudian, orang yang tadi memenuhi ruangan pendopo ITN, kini sudah bubar semua Pada saat itu, orangnya Hang Hang Tai seperti Mo E Kim KHA, Chong Pian Jielo dan lainnya juga sudah tiba semua Tian Li Tui Hang tidak memperdulikan tantangan Tian Bong Lolo Lebih dahulu ia memberi hormat kepada Liao Win Su Tai sembari berkata Oleh karena urusan partai Hang Hang Tai telah mengganggu ketenangan Am Chu Hal ini sesungguhnya membuat aku yang rendah dan kawan merasa tidak enak Tai Hiap terlalu merendahkan diri Lim Xiao Hiap merupakan satu jago muda yang banyak pengharapannya Sudah menjadi keharusan pini untuk bantu melindungi Jiwanya jawab Liao Win Su Tai sambil rangkapkan kedua tangannya Kemudian ia berpaling dan berkata kepada orang tua Jenggot Putih tadi Jikalau dugaan pini tidak keliru, Siacu ini tentunya adalah Ginsie Tai Hiap Ginsie Siu, yang dahulu namanya sangat terkenal dengan ilmunya Kun Goan Bu Kek Sin Keng Orang tua itu yang memang benar adalah Ginsie Siu Segera memberi hormat dan menjawab Sungguh tajam ingatan si Nie Mereka yang tengah enak mengobrol Sudah tidak abaikan semua musuhnya yang menantikan di lapangan luar Tian Bang Lolo menjadi gusar Ia lantas berkata dengan suara keras Hei pengemis busuk kenapa tidak berani keluar Apa kau takut mampus? Jangan khawatir Kau memang sudah bosan hidup? Nanti aku akan kirim kau ke neraka Jawabnya si pengemis pincang sambil ketawa terbahak-bahak Kemudian ia melesat keluar sambil putar tongkat besinya Tiba terdengar suaranya Ginsie Siu tunggu dulu Dengan tenang orang tua itu berjalan menuju ke tengah lapangan Lalu mengangkat tangan memberi hormat seraya berkata Lohu adalah Ginsie Siu yang kini menjabat sebagai kepala pengurus bagian dalam Ada beberapa perkataan yang Lohu ingin menerangkan kepada kalian lebih dulu Hang Hang Tai dengan golongan Ban Chiong di daerah Lam Hong dan Hang Lui Po daerah Barat selamanya belum pernah kebentruk Tapi mengapa sekarang, selagi kokcu? Kami yang lagi merawat lukanya dengan jalan bersemedi, kalian datang mengganggu? Apakah ini yang dinamakan kera perjuangan dalam partai kalian? Lohu sesungguhnya tidak mengerti Maka dengan ini minta keterangan kepada kalian semua Sambil mendelikan matanya, Tian Bong Olo menyahut Kau tidak perlu banyak bicara di depanku Perkara ini aku tidak mau tahu semua Karena bocah Shilin itu berani mengandalkan beberapa kepandayan yang diwariskan oleh Bu Cheng Kiam Hek Hendak menjagoi dunia rimba persilatan Maka aku suruh padanya coba merasakan bagaimana rasanya tongkatku ini Gin Xie Xiu pandang padanya sejenak sambil kerutkan kening Kemudian matanya menyapu ke arah Pak Kek Sun Chu, Hiu Pan Po dan lainnya Pak Kek Sun Chu lantas berkata dengan suaranya yang garang Dalam urusan malam ini, siapa yang menang, itulah yang kuat Siapa yang kalah, diamusnah Bocah Shilin itu tidak peduli dia terluka atau tidak Asal kita tahu dia berada di sini, siapapun tidak akan memberikan dia begitu saja Gin Xie Xiu mendadak dongakan kepala dan ketawa terbahak-bahak Lohu hampir seumur hidup berkelana di dunia Kang O Belum pernah melihat ada orang begitu jumawa dan gila seperti kau ini Kalau memang kalian sudah tidak hargakan tata tertib dunia Kang O, ya sudah Dengan demikian kita nanti juga akan berlaku dan bertindak bebas dengan menuruti kehendak kita Setelah itu, dengan sinar matu, tajam ia mengawasi setiap orang dan berkata pula dengan nada dingin Hendak bertempur satu lawan satu men keroyok Terserah Kalian Orang dari dua golongan hendak maju mengepung juga tidak halangan Perkataan Gin Xie Xiu itu telah membuat suasana yang memangnya sudah gawat menjadi semakin gawat Hil Pan Po dan Lak Chiu Sian Limar meski juga merupakan orangnya Hang Lui Po Tapi kedudukan mereka sebetulnya cuma merupakan tetamu Orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Hang Lui Po adalah Pak Kek Sun Chu Yang dalam soal ini bertindak sebagai pemimpin rombongan Orang ini meski adatnya keras dan berangasan, tapi kejam dan banyak akalnya Melihat keadaan di depan matanya, meski orangnya Hang Hang Tai tidak banyak jumlahnya, tapi setiap orang kuat dan berkaliber besar Jika bertempur benar, belum dapat dipastikan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang Sebaliknya di pihak Lam Hang, meski juga merupakan musuh besarnya Lim Tiang Hang, tapi dengan Hang Lui Po juga tidak mempunyai hubungan baik Kalau ia bergerak lebih dulu, ini berarti memberi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan dirinya Lim Tiang Hang Maka meski mulutnya galak, tapi tidak berani bergerak Tidak demikian halnya dengan Tian Bong Lolo Nenek ini adalah orang yang jumawa Baru saja Jin Sia Sunu menutup mulut, tangannya sudah kegatelan, hampir saja ia maju menyerang Mendadak di belakangnya ada orang menarik ujung bajunya Ketika ia berpaling, orang itu adalah Lim Mo Hang Ia lalu menegur dengan mata mendelik, ada apa? Kita, orang anak murid golongan Ban Ciong, tidak mempunyai permusuhan atau dendam sakit hati terhadap Hang Hang Tai Demikian In Bu Mo Hang berkata dengan suara lirih Mendengar jawaban demikian, Tian Bong Lolo tercengang Teo Chu anggap, tidak ada gunanya kita menalangi orang lain untuk menjadi umpan Demikian In Bu Mo Hang melanjutkan keterangannya Tian Bong Lolo meski jumawa, tapi biar bagaimana dia juga bukan seorang goblok Mendengar keterangan In Bu Mo Hang, ia segera turunkan tongkatnya Tidak lagi bernafsu hendak menyerbu lebih dulu seperti tadi Liao Win Su Tai Dong akan kepala untuk melihat cuaca Dia merasa girang, karena krisis sudah lewat Sebentar lagi Lim Tiang Hang sudah akan sembuh lukanya Betapapun ganas dan buasnya orang itu, pasti tidak akan berdaya Mari kita sekarang balik kepada Go Hang Ing, Bu E Hyang Dan itu biksuni muda yang menjaga di luar kamar Lim Tiang Hang Sejak kedatangan orang kuat dari Hang Hang Tai Serta sudah berhasil mengusir pergi musuh kuat yang hendak menyerbu ke dalam kamar Mereka baru merasa lega Siapakah itu nenek tua bersenjatakan tongkat dari golongan Ban Chiong Demikian Go Hang Ing menanyakan kepada Bu E Hyang Dia disebut Tian Bong Lolo, sumuinya Ban Chiong Nyo Nyo Jawabnya Bu E Hyang Kemudian ia berkata kepada diri sendiri Ayam sudah berkokok, hari sudah hampir pagi Dan itu biksuni muda juga berkata sambil menguap Kalau di waktu biasanya, pada saat ini sudah waktunya bagi kita untuk membaca kitab Titik Selagi tiga wanita itu enak mengobrol, sesosok bayangan manusia mendadak melayang turun dari belakang kuil Setelah berhasil melalui tiga wanita itu, langsung masuk ke dalam kamar Tapi baru saja hendak melangkah pintu, mendadak dapat dilihat oleh Bu E Hyang Yang segera menegur padanya, siapa? Berhenti Sambil menegur, senjatanya juga bekerja Dengan menggunakan tipu serangan dari golongan Ban Chiong Ia menyerang punggung orang yang hendak menyelundup itu Orang itu nampak terkejut, kemudian ia berteriak Eh! Titik Bu E Hyang juga sudah dapat lihat wajahnya orang itu Bukan lain daripada Hau Kau Chu atau ketua muda Tian Chu Kau Paima Tian Kau Beng Xie Kiu Jantungnya lantas tergoncang keras Saat itu Gou Hang Ing dan Bik Suni muda itu juga sudah memburu sambil menenteng pedang Hingga ketua muda Tian Chu Kau itu terkurung di tengah-tengah Beng Xie Kiu dengan sorot mata menghina mengawasi mereka Kemudian berkata sambil ketawa Kiranya adalah kasih buda Hina ini Benar tidak tahu diri Berani berlaku kurang ajar terhadap Hau Kau Chumu Kau sendiri yang tak tahu malu kau ada Hau Kau Chumu Siapa berkata Bu E Hyang sambil ketawa dingin Beng Xie Kiu ketawa dingin Mendadak ia bergerak maju Dengan cepat sudah berhasil mencekal pergelangan tangan Bu E Hyang Karena gerakannya yang demikian cepat Hingga Bu E Hyang tidak keburu menyenikir Berbareng pada saat ia berhasil mencekal pergelangan tangan Bu E Hyang Dua bilah pedang sudah mengancam jalan darah Hau Gan dan Cheng Chuk di belakang dirinya Beng Xie Kiu tertawa panjang Kemudian ia putar tubuhnya Sambil membetut tangan Bu E Hyang Ia angkat tubuh pelayan itu untuk memakai pedang Gou Hang Ing dan itu Bik Suni muda yang melakukan ancaman tadi terkejut Terpaksa mereka tarik kembali pedangnya dan lompat mundur Beng Xie Kiu telah menggunakan kesempatan itu Kakinya menendang pintu kamar Dengan kekuatan tenaganya yang hebat Tendangan itu dengan mudah dapat merubuhkan dinding tembok yang bagaimanapun tebalnya Tapi heran pintu kamar yang terbikin dari kayu itu ternyata tidak bergeming sama sekali Gou Hang Ing dan Bik Suni muda itu ketika dapat lihat Beng Xie Kiu menendang pintu kamar Bukan kepalang kagetnya Dengan tanpa menghiraukan jiwanya sendiri Mereka menyerlang lagi secara dekat Hingga Beng Xie Kiu terpaksa menyingkir ke samping sembari mengancam Jika tidak hentikan serangan kalian Aku akan musnahkan dia dulu Mendadak di belakang dirinya terdengar suara orang berkata dengan nada dingin Kalau kau tidak lepaskan padanya Dengan bergerak sedikit saja Jantung mulantes akan berlubang Seolah-olah ada barang tajam yang dingin menempel belakang gegernya Hingga Beng Xie Kiu tahu kalau dirinya sudah dikuasai orang asal Ia bergerak sedikit saja Ujung pedang itu niscaya akan bikin tembus gegernya Meski hatinya sangat gelisah Tapi ia masih coba tenangkan perasaannya Sambil ketawa menyindir Ia berkata Sahabat kau siapa? Dengan care seperti ini kau perlakukan seorang kawan Rasanya ada sedikit kurang sopan Haha terhadap orangnya Tian Chu Kau juga memakai segala kesopanan Hanya orang goblok yang berbuat demikian Tapi bagi Lim Tiang Hang tidak akan berlaku begitu tolol Kau, Lim Tiang Hang Tidak perlu menanya begitu banyak Lekas lepaskan dia Kalau tidak, aku si orang Xie Lim nanti akan menyalurkan tenaga dalam ke ujung pedang Sehingga masuk ke dalam tubuhmu Kau nanti akan tahu rasa sendiri Beng Xie Kiu terpaksa lepaskan Wee Hyang Baru saja ia lepaskan cekalannya Ujung pedang yang menempel di belakang gegernya juga sudah ditarik kembali Di kalangan Kang O Beng Xie Kiu terkenal sebagai seorang yang banyak akalnya Dan suka menggunakan rupa akal keji untuk menghadapi lawannya Ia tidak nyana kalau akan terjungkal di tangannya Lim Tiang Hang Tak kala ia balikan badannya Tampak Lim Tiang Hang dengan wajah segar berdiri di hadapannya sambil peluk tangan Hitung kau masih panjang umur, kali ini kau lolos lagi dari bahaya maut Demikian katanya Beng Xie Kiu dengan suara gemas Oh iya Barangkali umurmu sendiri yang sudah diperpendek Jawabnya Lim Tiang Hang dingin Kemudian dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar tangannya Dalam kagetnya Beng Xie Kiu miringkan badannya dan menyerang dengan tangan satunya Tapi gerak tipu yang digunakan oleh Lim Tiang Hang adalah gerak tipu Him Leong Put Jau atau menerkam naga dengan delapan kuku Ciptaan Buceng Kiam Hek yang sudah menggunakan waktu beberapa puluh tahun Sehingga seseorang berkepandaian tinggi seperti Hiantong Tianlo dari gereja Xiao Lim Xie juga pernah dibikin tidak berkutik oleh gerak tipu itu Maka sekalipun Beng Xie Kiu ada seorang licin, juga tidak berhasil untuk meloloskan diri Apalagi kekuatan tenaga dalam Lim Tiang Hang pada saat itu sudah mendapat kemajuan pesat Setiap pukulannya ada mengandung kekuatan yang sangat hebat Maka begitu tangan Beng Xie Kiu tercekal olehnya Rasa kesemutan membuat serangannya orang Xie Beng itu kandas di tengah jalan Lim Tiang Hang setelah berhasil menangkap diri Beng Xie Kiu Lalu menotok di beberapa bagian jalan darahnya Kemudian dilemparkan ke tanah Saat itu, Wee Hyang dan Gou Hang Ing sudah memburu Dan dengan perasaan girang menanya Apakah racun dalam tubuhmu sudah keluar semua? Terima kasih atas budi kalian bertiga Yang telah melindungi diriku Bukan saja aku sudah berhasil mengeluarkan racun sangat berbisa itu Bahkan lebih cepat setengah jam dari waktu yang kita perhitungkan jawabnya Lim Tiang Hang sambil langgukan kepala dan tersenyum Jangan kita bicarakan soal yang tidak penting lagi Sekarang ini Amcu dan lainnya masih di lapangan depan Kuil menghadapi orang golongan Ban Ciong dan Hang Lui Po Mari kita lekas beri bantuan Wee Hyang mendadak berseru Tidak nyana mereka begitu rendah Selagi orang dalam susah hendak membuat tambah celaka Biarlah aku nanti bereskan mereka Katanya Lim Tiang Hang dengan alis berdiri Lalu ia bawa tubuhnya Ban Cie Kieu Kemudian lari keluar Bab 53 Mari kita balik lagi untuk menengok keadaan di depan Kuil Cheng Teo Urem Tiga orang dari golongan yang berdiri berhadapan sebagai musuh itu Setelah mendengar tantangan Yeung di ucapkan oleh Gin Cie Siu Dari pihaknya Hang Lui Po dan Ban Ciong Tiada seorang yang berani bergerak lebih dulu Sebaliknya dengan Gin Cie Siu dan Qian Li Tui Hong Mereka itu berdiri dengan tenang Sama sekali tidak mengusik-usik lagi soal adu kekuatan Mereka cuma menantikan datangnya Seng Fajar Setelah Lim Tiang Hang habis bersemedi Nanti mereka akan bertindak lagi Lambat laun orang Hang Lui Po dan Ban Ciong Agaknya mulai mengerti maksud pihak lawan Mereka merasa dengan mengulur waktu seperti itu Hanya menguntungkan pihak lawan saja Mendadak Kyo Pan Po perdengarkan suaranya yang seperti bebek Ia berkata sambil ketawa dingin Siapa? Bercuriga Dalam hati masing tahu sendiri Orang golongan Ban Ciong bukannya takut Tapi dalam soal ini tidak sudi bertindak sebagai pelopor Keadaan malam ini Bukan bersilat pertandingan atau mengadu pedang Juga bukan berebutan barang pusaka Melainkan harus bersama menghadapi musuh Di sini tidak ada perbedaannya siapa menjadi pelopor Atau siapa bertindak belakangan sahutnya Lak Ciu Sian Nio sambil ketawa terkekeh-kekeh Perkataan Tian Chu Kau Chu ini sudah nyata benar Maksudnya jalan Supaya kedua belah pihak bekerja sama Tidak perlu memandang kedudukan atau muka Pak Kek Sun Chu keluarkan suara tertawanya yang aneh Payung besinya yang semula diletakkan di atas pundaknya Mendadak ditarik dan dilintangkan di depannya Gerakaannya ita seolah-olah memberi isyarat kepada kawannya Bahwa ia sudah siap hendak melakukan serangannya